Menuntut balas jilid sembilan. Satu Ibu Dayan bun tertolong. Inga juga tidak berdiam saja mempertahankan diri. Habis orang menarik keras, ia mengerahkan tenaga di tiga jerijinya itu. Lalu tak maka patahlah hujung tongkat sepanjang lima dim. Ia terwi melemparkan patahan itu, yang terbang menyambar batang pohon tak jauh dari mereka, nancap masuk ke dalamnya. Orang kaget dan heran, semuanya sampaikan menahan napas. Diam-diam sinyonya itu menyedot napas dingin. Benar-benar ia tidak menyangkanya. Karena ia mendadak ia melemparkan tongkatnya yang sudah buntung itu dengan kedua kakinya lantas menyejak tanah untuk berlompat mundur, keluar dari gelanggang. Lagi-lagi orang heran. Di benaknya inggak pun segera muncul pikiran, Jim Leong bilang bahwa si anak hee kena orang rampas. Bukankah dia ibunya adik bun? Kenapa aku melayani dia ini dan bukannya pergi masuk untuk memperoleh kepastian ia tidak berpikir lama guna mengambil putusan. Tanpa menghiraukan lagi sinyonya tua, ia berlompat buat terus lari ke arah rumah. Bagaikan terbang melayang, ia lewat di depannya nyonya itu. Jim Chitko terkejut, dia tersadar. Dengan wajar dia mengayun sebelah tangannya menghajar ke punggung musuh yang tangguh itu, dialah satu jago, dapat dimengerti jikalau hajaran ini dasyat sekali. Inga tidak menghiraukan serangan itu, ia cuma menangkis ke belakang dengan tangan kirinya. Ketika kakinya berlari-lari terus, tubuhnya tetap lari juga. Hebat adalah sinyonya tua, dia menyerang keras kesudahannya dia sendiri yang tertolak mundur dua tindak hingga ada menyerit saking kaget, heran dan kagum. Sekarang dia tidak tercengang lagi maka itu dia pun lari untuk menyusul. Ketika dia di dalam Min Bu San Shun terlihat asap mengepul di empat penyuru, api nampak mulai berkobar-kobar. Inga telah lantas sampai di dalam ia mendapatkan sebuah rumah yang besar dan indah yang balok-baloknya berukiran, tetapi tak sempat ia menikmati itu semua, ia masuk terus mencari nona kau. Ia telah menemui beberapa orang yang rebah di lantai, tangan atau kaki mereka itu. Pada patah, jiwa mereka belum lenyap cuma darahnya berlepotan. Di antara mereka juga terdengar rintihan yang menyayatkan hati, ia mengarti pastilah yang pun sudah. Membuka pantangan membunuh dengan mengerjakan pedangnya, pedang lengku atau si kura-kura sakti. Ketika ia masuk terlebih jauh ke dalam ia masih ha menemukan orang-orang yang luka mungkin sampai 50 orang, di antaranya ada beberapa kurban wanita. Di pojok tembok di luar ia melihat seorang bocah lagi merungkut ketakutan ia menghampirkan dan menanya dengan bengis, Apakah kau melihat seorang nona titik ah, seorang muda yang membawa pedang hampir ia membuka rahasia penyamarannya yan bun. Bocah itu lagi ketakutan dia tidak dapat menyahuti bahkan dia menggigil, matanya membelalak. Kau mau bicara atau tidak bentar hingga kakinya dibanting. Masih bocah itu ketakutan tetapi sekarang dia dapat juga membuka mulutnya, dia kata, Jangan gusar tuan, jangan bunuh aku, dia telah menggendong he-e-i-e pergi lari. Dia lari kemana hingga tegaskan. Aku tidak tahu, habis melukai orang dia pergi. Aku cuma lihat keempat sunko muda bersama kedua loosu dari bin sam pergi memburu dia, ia mengangkat tangannya menunjuk ke arah timur. Tanpa membuang tempo lagi ingga memburu ke timur, di belakangnya terlihat Jim Chitko serta orang-orangnya lagi menyusul, wanita tua itu berteriak-teriak, Bintang kau telah membunuh orang dan membakar rumah, apakah dapat kau lolos sedia begini saja? Ingga dengar suara itu, ia berpaling, matanya memandang tajam. Bangsat wanita tua, jangan sembarang bicara ia kata apakah kau kira tuan mudamu ini yang membunuh orang dan membakar sarangmu. Baiklah kau ketahui di dalam min busan siung itu semua orang dibunuh mampus layak. Karena ia berpaling dan berhenti ingga kena disusul lantas ia dikurung. Seorang yang berpakaian hitam dan kumisnya hitam juga menghunus pedang, ia maju mendekati. Tuan, kau bicara besar sekali. Mengapa kau tidak mau menyebutkan si dan namamu ia kata, seharusnya kau memperkenalkan diri supaya dikenal orang-orang gagah di kolong langit ini. Jadinya kau tepat disebut orang gagah yang gak tertawa menghina. Hektometer orang itu gusar. Ketaui olahmu, akulah wan kong kiam choah yang dia berkata memperkenalkan diri, aku bukan orang besar tetapi aku ada namaku juga. Bukan seperti kau yang takut menyebut diri tetapi berani mengepul di kolong langit ini belum pernah aku mendengar nama besarmu. Bukannya ia murka, inggak sebaliknya tertawa geli ia menatap. Kau lawa sukatanya menggoda, kau jadinya mirip dengan buto alang yang makan obat. Makan kau mati tidak makan kau mati juga kata-kata itu ditutup dengan dihunusnya pedang tai oh kiam hingga sinarnya berkeret depan, menyorot keempat penyuru. Kebetulan itu waktu, malahan bercahaya sangat terang. Kau heng kaget melihat pedang itu yang menyilaukan matanya, ia tahu itulah pedang. Tua, pedang mustika. Tapi dia telah menantang, tidak dapat ga mundur tanpa alasan bahkan dia memikir untuk turun tangan terlebih dahulu. Maka mendadak dia lompat maju dengan tikamannya serupa jurus yang bernama kera terbang jatuh dari cabang. Karena dia berlompat, dia menikam dari atasi ke bawah. Dia gesit sekali, serangannya pun sangat cepat. Hingga berdiri tegak tak bergerak, ia menanti datangnya tikaman. Tepat orang tiba di mukanya kaki kanannya berkibar ke kanan hingga ia lantas berada di samping orang, terus menggeser pula ke belakang, tangan kirinya lantas membacok ke pundak bagian belakang dari wan kong kiam. Sembari membacok dengan tangannya itu, yang dibuka, ia mengasih dengar tertawa dingin. Kau heng kaget bukan main. Begitu sebat orang berkelit dan tahu-tahu orang telah berada di belakangnya, ia seperti merasa bajunya sudah terbentur tangan musuh itu. Dengan gugup ia lompat mencelak dengan jurusnya burung jenyang menyerbu langit. Terus ia mengubah itu dengan jurus burung elang menyamber kelinci, itu artinya ia terus berjumpalitan kepala di bawah kaki di atas. Ketika ia turun, dengan pedangnya ia membalas menyerang. In gak kagum juga untuk kegesitan lawan ini, ia tidak takut titikaman itu, ia berkelit untuk mengasih lewat. Kembali berkelit, ia menggempur batang pedang untuk membuat pedang itu mental ke samping. Kau heng kaget, buru-buru ia menaruh kainya di tanah. Ketika ia mengangkat muka, melihat ke depan ia menjadi kaget, musuh tidak ada di depannya itu dengan cepat ia memutar tubuh, untuk melihat ke belakang lagi-lagi ia tidak mendapatkannya. Ia heran dan berkhawatir ia memutar pula, sia-sia belaka, si anak muda tetap tak tampak. Hal ini berulang hingga lima kali. Wan Kong Kiam Kuo Heng sangat gesit, setiap kali ia memutar tubuh, ia pun membabat dengan pedangnya, guna menyaga diri supaya musuh tak sempat menikam ia. Ia tidak melihat orang, ia tidak dapat membacok. Akan tetapi telinganya itu saban-saban dapat mendengar tertawa mengejek dan bajunya di bagian belakang baju itu terasa kena di towel. Maka mukanya menyadi pucat biru seperti hati babi dan peluhnya keluar mengalir membasahkan dahinya ia masih berputar-putar membelah dirinya dengan sia-sia belaka. Hingga menyadi sebal melihat orang demikian tak tahu gelagat, ia bersiul keras, dan pedangnya menambah maka berbareng dengan berkelebatnya sinar hijau, pedangnya Wan Kong Kiam putus separuhnya. Selagi Kuo Keng melengak tahu-tahu terasa dingin-dingin sakit pada telinganya hingga dia kaget tak terkira. Dia melemparkan pedangnya dia membekap telinganya itu. Maka tangannya lantas berlepotan darah hidup, sebab telinganya telah lenyap sebelah. Akanku ampuni jiwamu, aku pinya mulutmu berkata Jien, umumkanlah bahwa pedangku tak ada tandingannya di kolong langit ini siapa tidak puas dia boleh datang cari tuan mudamu semua nama itu kosong belaka, aku pun tak ketentuan tempat kediamanku, maka siapa mau cari aku, dia kenali saja rupaku. Belum hilang suaranya anak muda ini atau ia melihat menyambarnya tujuh buah titik. Hitam, cepatnya seperti bintang jatuh, itulah senyata rahasia paku Hek Bong Leng dari Jim Citkow. Nyonya ini penasaran sekali, dia tahu musuh terlalu lihai makada menyerang dengan serauk pakunya itu. Dia menyerang dengan timpukan hoantian hoaie, atau hujan bunga memenuhkan langit. Paku itu panjang satu dim, telah direndam di dalam racun, ujungnya persegi enam, diperuntukkan merusak hiekeng atau tenaga dalam kalau mengenai paku itu terbelah dan nancap ke dalam, siapa terkena itu, dia sukar dapat pertolongan. Juga penyerangan biasa dilakukan saling susul, ada kalanya yang belakangan melombai yang terdahulu. Inga menduga kepada senyata rahasia, maka ia memutar diri seraya memutar juga pedangnya, akibatnya ialah suara ting-tong nyaring yang berulang-ulang lantas semua paku itu runtuh ke tanah. Citkow penasaran ia mau mengulangi serangannya, Fa memang menyiapkan banyak paku beracun itu, ia pandai melepaskan sembilan sampai sebelas batang paku dengan kedua tangannya. Tapi timpukannya dengan senyata rahasia itu membuat Inga gusar sekali sebelum ia menimpuk pula ia sudah diserang. Luar biasa gesitnya si anak muda, tahu-tahu dia sudah berada di depan orang dan pedangnya menyamber. Citkow kaget dan berteriak, ia berkelit tetapi tidak urung, lengan kirinya telah terbabat kutung lengan yang lagi diangkat itu diayun itu, membarungi itu tangan kiri Inga pun melayang menghajar pundak kanan sinyonya tua maka menyeritlah dia, tulang pundaknya remuk. Tubuhnya teriempar, lengan kirinya yang buntung terus mengalirkan darah, tangan buntungnya menggelelak di tanah, jari-jari tangannya masih mengepal hek bongteng. Semua orangnya wanita jago itu menyadi kaget semua berdiri menyublak, muka mereka pucat pias. Dengan metu bengis Inga mengawasi mereka itu, ia tertawa mengejek, kemudian ia masuki pedangnya ke sarungnya, terus ia lari pula ke arah timur. Tidak ada orang yang berani menghalang-halanginya. Citkow lantas ditolongi, untuk dipimpin bangun dari tempatnya roboh numperah. Tapi ternyata dia telah putus jiwa. Koheng membanting-banting kaki, ia sangat penasaran, maka juga ketika kemudian meninggalkan Inbu San Cheung, ia mencoba menghasut ke sana-sini untuk mengacau rimba persilatan guna menyeturukan si anak muda. Inga lari terus ke timur tanpa menghiraukan apa yang terjadi di belakangnya itu, hanya sekarang ia lari sembari memperhatikan jalanan untuk mencari tapak-tapak kaki atau bekas-bekas pertempuran. Kalau Yan Gun dikejar banyak orang, ada kemungkinan dia kecandak dan mesti mengadu jiwa untuk membela dirinya. Bukankah si Nona menyingkir dengan menggendong atau memanggul ibunya? Tapi ia telah lari kira-kira 30 li tanpa mendapatkan sesuatu, ia heran. Itu waktu matahari sudah mulai selam di arah barat, angin gunung bertiup santer, awan putih saban-saban melayang dalam gumpalan-gumpalan. Untuk memasang metinggak berhenti di atas sebuah batu besar, ia tidak melihat si Nona kecuali di kejauhan tampak sungai Hong HHOO berliku bagaikan ikat pinggang saking heran dan berkhawatir. Ia mesti jadi berpikir keras. Bukankah si bocah mengatakan dia lari ke timur? Kenapa aku tak menemuinya? Kenapa dia tak ada bekas-bekasnya? Mungkin bocah itu mendusai aku berulang-ulang ia tanya dirinya sendiri. Bocah itu tidak membohong. Yan pun benar menyingkir ke arah timur, hanya kemudian mengalih lain arah tanpa merasa. Lah menggendong ibunya, ia mesti mengauhkan diri dari pengejar-pengejarnya, terpaksa ia lari sana dan lari sini kesudahannya ia lari ke arah yang bertentangan. Setelah memandang sekian lama In Gak lari balik selagi mendekati Indusan Cheung, ia menampak orang repot memadamkan api yang berkobar-kobar dan asap mengepul-ngepul, tak mau ia menonton, ia meninggalkannya, ia pergi ke tempat yang dijanjikan di depan air tumpah. Di situ ia tidak mendapatkan si nona, cuma seng air tumpah serta munkeratannya yang mirip kabut ia berdiri diam, ia bagaikan kehilangan suatu apa. Tidak lama pemuda ini berdiam di situ bagaikan orang baru sadar, ia lari ke arah Indusan Cheung, ia melihat sarangnya Liong Bun Gokoi rusak tiga bagian, tinggal yang bagian barat tertolong. Di saat itu penyagaan menyadikendor sendirinya. Tanpa rintangan ia pergi ke rumah bagian barat itu. Di depan jendela ia bersembunyi di cabang pohon Gowatong, haripun sudah maghrib maka semakin sulit untuk mengetahui ada orang mengumpat di pohon itu sebaliknya dari situ orang dapat memandang ke dalam rumah dengan leluasa. Dengan dibantu tiga saudaranya, itu waktu Jim Leong terlihat masuk ke dalam ruangan untuk dia berduduk. Dia dibalut lengan dan pahanya yang kanan, balutannya demak dengan darah hitam. Tiga yang lainnya bermuram durja, mereka duduk mengitari sebuah meja marmer putih. Jim Hau masih gusar sekali, ia menepuk meja dengan keras hingga meja itu rengat. Aku tidak percaya pemuda itu demikian lihai ilmu pedangnya katanya sengit. Besok aku nanti cari dia, sampai pun keliling jagad aku mesti dapatkan dia. Jieko, jangan kau membuat orang menertawakan kau, berkata Jim Pa yang mengasih dengar suara dari kemendungkolan, hektometer ia menambahkan, lihat ibu yang demikian gagah, ibu masih tak dapat menangkis satu tebasan saja. Umpama kata kau dapat menemui dia, kau bisa bikin apa? In gak tertawa dalam hati, orang lagi membicarai tentang ia, ia memasang telinga, Jim Hau gusar, matanya mendelik. Habis tanyanya, sakit hati begini besar, apakah kita sudahkan saja? Siapa bilang sudah saja sahut Jim Pa dingin, kita harus berpikir dulu, jangan seperti kau cuma menuruti adat. Matel Jim Hau mendelik, mau ia mengutarakan kemurkaannya, tetapi Jim Leong mengulapkan tangannya. Sabar, katanya, benar juga apa yang adikmu bilang. Kau tidak sabaran adik Hau, kau harus dapat mengubah tabiatmu itu, kedua anak muda itu dua-duanya lihai sekali. Yang harus disalahkan ialah kita sendiri yang terlalu besar kepala. Kita menganggap siapa melanggar were in the sanction di abagian mati. Untuk banyak tahun orang mentaati aturan kita tanpa perkenan tak ada yang diizinkan masuk, tak ada yang berani lancang memasukinya. Kita lalu menyadi alpah sendirinya, sampai sekarang munculah kedua pemuda itu, ia berhenti untuk menghela nafas. Kau tahu, ia menyambungi kalau tidak Binsan Cielloo datang cepat, tentulah jiwaku tak dapat ditolong lagi, kau sebaliknya bicara enak saja, adikku Jim Hau berdiam. Entah bagaimana dengan Binsan Cielloo ciam poe kata Jim Pa, entah mereka berhasil atau tidak Jim Leong. Menggeleng kepala. Gunung bongsan lebat dan di sana banyak kuburannya, di sana gampang sekali orang menyembunyikan diri, ia bilang sudah begitu, maghrib pun telah tiba. Pula, kedua pemuda lihai sekali. Mendengar disebutnya gunung bongsan, inggak lantas saja berlompat turun, untuk segera pergi ke sana, tanpa merasa, ia membuatnya cabang-cabang pohon dan daunnya bergerak. Jim Hau melihat bergoyangnya pohon segera ia menyerang dengan paku hek bongteng. Serangan ini disambut dengan tertawa menghina lantas pakunya itu. Menyambar balik, menghajar meja di depannya, hingga munkeretlah lelatu apinya. Berbareng dengan Jim Pa, Jim Hau berlompat keluar tetapi tanpa hasilnya, daun-daun pohon bergoyang karena sampokan angin, orang tak nampak, bayangannya pun tidak ada, dengan lesu mereka kembali ke dalam, tahulah mereka sia-sia belaka untuk menyusul musuh yang tak terlihat. Indah berlari terus, ketika ia ditimpuk ia menangkis ke belakang tanpa memutar tubuh, ia menggunai jurus huruf gempur dari dialek sin kang, maka paku hek bongteng kena disampok kembali. Tidak ada tempo untuk melayani persaudaraan Jim itu. Keras luar biasa ia lari ke arah gunung bongsan. Ketika ia sampai langit sudah gelap, jagat diterangi, kelak-keliknya bintang-bintang serta si putri malam yang guram sebab rembulan masih rembulan sisi air seperti gaotan angin. Utara bertiup santar sekali. Di antara berbagai kuburan, In Gak mencari. Beberapa kali ia terhuyung, bukan karena letih, hanya disebabkan hati yang kosong, tak juga ia melihat yang bun di sana pun tak ada Bin San Chieetok serta lainnya orang Nenbu San Chiong yang mengejar Nonako. Luasnya pegunungan 400 li lebih, sulit untuk menyelajahnya semua, mencari empat orang di sana mirip dengan mencari jarum di dasar laut titik. Tak puas In Gak sebelum ia dapat mencari kekasihnya itu, ia mencari terus, paling. Belakang ia berdiri atas tempat yang tinggi, sembari menenangkan hati, ia memandang ketinggian. Tiba-tiba ia melihat dua bayangan berkelebar, di depannya, terpisahnya belasan tombak. Di sana kedua bayangan itu lantas berhenti. Tiba-tiba saja ia menyadikirang, ia menduga kepada Bin San Chieetok lah percaya kalau kedua jago Bin San itu ada di situ pastilah Yan Bun dan ibunya tak kurang suatu apa, hanya tak diketahui di mana ibu dan anak itu bersembunyi. Dua bayangan itu ruginya tak melihat ada orang lagi mengawasi mereka, mereka tetap berdiri tak berkutik. Hingga menggeraki tubuhnya ia berlompat maju dengan pesat ke arah kedua bayangan itu. Tanpa terperguklah mendekati belakang mereka sejauh satu tombak lebih kurang, ia menyembunyikan diri, karena ia ingin melihat dulu gerak-gerik orang atau mendengar perkataannya. Kecuali suara angin, gunung itu sunyi, kedua orang itu, yang benar-benar Bin San Chieetok adanya, akhir-akhirnya berbicara juga. Elo ojie, baiklah kita jangan berdiam di sini saja minum angin barat daya demikian berkata yang satu, yang suaranya keras, marilah kita kembali. Bukankah dia pun tak bermusuhan dengan kita? Aku tahu, Elo otoa, berkata orang yang kedua. Kalau kejadian ini terluar, bisa terjadi orang Kang Ou mengatakan kita menghina seorang bocah, itulah pasti tak sedap didengarnya, cuma aku lihat bocah itu terkebur sekali, maka aku ingin beri rasa peluruh ngotok sanhwe etan kepadanya. Walaupun mereka sudah lama berdiam di Bin San, Bin San Chieetok dua racun tetap berlagu suara orang utara. Indah sudah memikir untuk mempermainkan mereka itu, sekarang ia mendengar suara mereka yang berniat pulang, ia batalkan niatnya, ia cuma masih mengawasi tajam hingga ia melihat di pinggang mereka tergantung kantung kulit, ia percaya kantung itu banyak isinya, lantaran tak bergoyang-goyang tersampok angin. Mendadak ia mendapat pikiran. Bukanlah peluru itu jahat dan dapat mencelakai banyak orang? Dengan menggunakan hiantian citseng pou ia berlompat maju, tubuhnya lantas melesat ke depan. Bin San Chieetok membelakangi si anak muda, dengan begitu ia tidak mendapat lihat anak muda itu cuma ketika mereka merasai berkesiurnya angin, mereka heran hingga mereka melengap. Segera mereka menyampok ke belakang, dengan tipu silat ular naga emas menggunting pohon we. Mereka menyampok dengan sebat, akan tetapi mereka mengenai sasaran kosong. Atas itu keduanya saling mengawasi sambil tertawa bergelak. Mereka menganggap bahwa mereka bercuriga tak keruan. Kemudian keduanya berlompat, untuk meninggalkan gunung bongsan itu mereka bangsa lihai tetapi mereka tidak mendusin yang kantung-kantung mereka sudah terlepas dari pinggang mereka, kedua kantung sudah pindah ke tangan adik bun ingga yang lihai. Adik bun ingga memanggil sesudah ia merasa jatok telah pergi jauh. Tidak lama maka di antara siuran angin terdengar pertanyaan apakah hengkoin di sana itulah suaranya yan bun bukan main girangnya si anak muda. Adik bun ia berseru, lantas ia lompat, lari ke arah kepala angin, dari mana jawaban itu datang. Ia tidak usah lari jauh akan melihat satu bayangan berkelebat, terus nona kau berdiri di hadapannya. Mana pebo adalah pertanyaan si anak muda yang pertama, meskipun luar biasa girangnya telah berhadapan dengan si pemudi. Yan bun tidak menjawab, dia hanya menyamber tangan orang, untuk dituntun. Maka bersama-sama mereka lari ke kanan, ke arah sebuah kuburan tinggi sepuluh tombak lebih, pastilah itu kuburannya Raja, Panglima Perang atau Perdana Menteri di suatu zaman dulu, hingga tidak sempat memperhatikan batu nisannya, untuk membaca dan mengetahui siapa yang rebah dengan damai di dalam pekuburan itu, sebab ia terus memperhatikan nona di sampingnya. Yan bun menyalakan api, terus ia menggeser batu nisan, maka di depannya mereka lihat tangga batu terdiri dari belasan undak dari atas turun ke bawah di mana terlihat tempat rata lebar dua kaki, tempat itu gelap dan nampak menyeramkan tapi keduanya masuk ke situ, bertindak di perangga. Segera hingga melihat seorang wanita yang berpakaian hitam lagi rebah meringkuk di tanah. Yan bun lompat kepada wanita itu. Ibu ia memanggil. Ya, menyahut wanita itu lemah. Sinona memegang tubuh wanita itu, untuk dikasih bangun, hingga dia dapat duduk sambil menyendarkan tubuh. Sekarang Inga dapat melihat seorang nyonya yang romannya juga kecantikannya sangat mirip Yan bun hanya, disebabkan penderitaan belasan tahun, dia kucal dan lesu, di jidatnya ada garis-garis tanda dari penderitaan dan kemas gulan cuma matanya yang agak tajam. Nyonya itu lantas mengawasi padanya. Inga menduga orang ingin melihat wajahnya yang tulen, maka ia lantas menyingkirkan topengnya, atas itu sinyonya berseru, oh dan matanya bersinar, senyumnya pulantas nampak, hanya sejenak kemudian dia menghela nafas dan berkata dengan perlahan Yan bun, sekarang ini ibumu mirip sampah. Apakah gunanya kau menolongi ibumu? Tapi lega hatiku melihat kau telan mempunyai andalan. Ibu, berkata si anak, jangan ibu berkata begini, biarnya anakmu hancur lebur, anak mendayakan supaya ibu dapat disembuhkan. Inga telah lantas melihat, nyonya itu lemas tubuhnya akibat potokan di bagian imhiat, bahagian terlarang maka ia tidak bisa lantas menanyakan, baru sekarang ia berani campur bicara. Adik bun, apakah pebo terluka tanyanya? Nona itu berpaling, mengawasi anak muda, ia agaknya berduka tercampur penasaran. Ketika ibu ditawan, ibu dipaksa menikah dengan Jim Leong, sahutnya Sogit, LBU berkeras menolak, atas itu ibu ditotok pelebagi jalan darahnya, hingga tangan dan kaki ibu tak dapat digeraki lagi. Ibu mau dipaksa, ibu diancam, katanya satu hari ibu tidak menerima, satu hari ibu tak akan dibebaskan. Coba pikir, mana dapat ibu menerima. Begitulah sekian lama ibu dibikin tidak berdaya, untunglah ibu masih dikasih makan tiga kali setiap hari hingga jiwa ibu ketolongan dan wanita tua bangsat itu juga melarang Jim Leong memperkosa, jikalau tidak. Tanpa tertahan lagi, nona ini menangis. Tapi ia memaksa menguati hati, ia tanya, engku indapatkan seho atau gui pengelok menolongi ibu. In gak terharu, setelah berpikir sebentar ia menjawab, jikalau pebo ditotok belum lama, ia dapat disembuhkan dalam waktu dua-tiga hari tetapi sesudah bertahun-tahun, hingga ia menyadih lemah sendirinya waktu kesembuhannya tak dapat dalam waktu yang singkat. Untuk itu dibutuhkan obat yang mujarab, yang dapat menyalakan darah dengan baik serta daya menambah kekuatan. Mungkin seho atau dapat menolong tetapi lama untuk pergi ke tempatnya mana dapat peboar melakukan. Perjalanan demikian jauh. Aku mengerti juga tentang ilmu pengobatan, hanya sini ada soal pria dan wanita. Cia Hyantit, tiba-tiba berkata si nyonya, yang pun langsung memanggil Hyantit atau keponakan, di dalam rimba persilatan tak ada pantangan demikian hebat, laginya kau dengan Yan Bun. Mendadak nyonya itu berhenti agaknya dialikat. In gak cerdas, ia lantas dapat membadahat nyonya, nyatalah ia sudah dipandang sebagai separuh anak. Tentulah Yan Bun sudah bercerita jelas pada ibunya tentang ia dan Nona itu dan ibu itu sekarang menganggapnya sebagai bakal mantu, hingga terhadap nyanyonya itu seng bakal mertua sudah tidak malu-malu lagi ia menjadi terharu tetapi tetap ia ragu-ragu. Yan Bun mendengar perkataan ibunya, di sinar api terlihat mukanya menjadi merah tetapi girang, maka kemudian ia tertawa dan kata, Oh, Eng Kuin, kau juga mengerti ilmu pengobatan. Tapi Jim Cipkow itu luar biasa, kepandainya istimewa, orang lain tak dapat membebaskan totokannya. Kau mengerti ilmu pengobatan kenapa sebelumnya aku belum pernah mendengar kau mengatakannya? In gak tidak lantas menjawab. Ketika itu, sumbu api mereka mulai guram, tandanya penerangan bakal lekas padam. Tempat ini bukan tempat di mana kita dapat berdiam lama-lama, ia berkata. Aku percaya Bin Sanjie Tok bakal lekas kembali kemari, barusan aku telah sambar kantung obat mereka maka begitu mereka mengetahuinya mesti mereka datang mencari sekarang, adik Yan Bun, mau aku pergi keluar untuk menyaga mereka, kau sendiri lekas kasihi bumbu harus dibawa ke Tian Mapiao Kiok di Kai Hong, di sana kita nanti mendamaikan lagi urusan menyembuhkannya. Tanpa beraya lagi, pemuda ini lari keluar guha kuburan itu, batu Nisania rapikan pula. Ketika itu langit penuh dengan bintang-bintang dan bulan sisir terlihat dengan cahayanya yang guram. Angin bertiup terus-menerus, menerbangkan pasir halus. Di belakang gunung terdapat kabut berwarna kekuning-kuningan di dalam kesunyian, tempat kuburan itu agak menyeramkan. L. N. Gak pergi ke tempat di mana tadi ia turun tangan terhadap Bin Sanjie Tok. Ia menanti sambil memasang metu dan telinga, ia tidak usah menunggu lama tak kala ia mendengar dua kali suara siulan. Suara mana disusul dengan munculnya dua bayangan orang yang lari mendatangi. Lekas sekali dua orang itu tiba di dekatnya. Benerlah mereka si dua racun dari gunung Bin Sanjie Tok. Karena L. N. Gak tidak menyembunyikan diri, ia segera terlihat mereka itu. Mereka lantas menghampirkan sambil berseri, mereka lantai berlompat naik, untuk terus menerkam. Keduanya sama-sama meluncurkan kedua tangannya masing-masing. Hektometer L. N. Gak mengasih dengar suaranya, selagi tubuhnya berkutik, begitu lekas empat tangan penyerang sampai, baru ia menggeraki kedua tangannya untuk menyambut, ia menyamberna di lantas ia melempar, dari mulutnya terdengar tertawa nyaring. Bin Sanjie Tok kaget, mereka melihat tubuh terpental tinggi, terus jatuh di tempat beberapa tombak, itulah gerakan naga berputar naik ke langit. Mereka pun mendengar orang itu tertawa berkaka. Di dalam hati mereka heran dan kagum orang itu mempunyai kepandayan enteng tubuh yang lihai sekali. Mereka juga heran untuk diri mereka sendiri. Ketika tangan mereka disambuti, habis tenaga mereka, tubuh mereka, menyadilemas, tetapi selekasnya mereka terlepas dari cekalan, mereka merasa sehat seperti biasa, ini menyatakan lihainya orang itu. Dengan tertawa meringis mereka saksikan orang berdiri di Angseraya mengawasi mereka sambil tersenyum. Meski juga mereka menginsafi orang si anak muda lihai sekali, si dua racun ini tak dapat mengendalikan hawa amarah mereka. Mereka merasa terhina sekali, serentak sambil berseru mereka lompat pula untuk menubruk. Kali ini mereka melesat jauh terlebih pesat daripada tadi sembari berlompat itu, mereka mengasih dengar suara dari kemarahan mereka. Ingak hendak mempermainkan orang, inilah care untuk menang waktu, ia melihat orang berlompat naik, ia berdiri tak bergerak. Si dua racun dari binsan berlompat di timur satu dan di ibarat satu. Rupanya mereka hendak menggencat, lekas mereka sampai, maka tak ampun lagi mereka lompat pula untuk menerjang. Tak mau lagi mereka berbicara. Mereka merasa pasti si orang muda ialah musuh. Ingak menanti tepat waktunya, mendadak ia menggeraki kedua tangannya, menolak. Kali ini ia menggunai biyeleksinkeng bagian huruf menempel. Kedua tangannya menyambuti, dari dipentang lantas dirangkap lantas dibuka pula seraya menolak. Bagaikan dua batang anak panah terlepas dari busurnya. Demikian tubuh binsan Cietok, tanpa berdaya tubuh itu melayang seperti layangan, ketika mereka jatuh ke tanah, pusing kepala mereka. Dengan paksakan diri mereka merayap bangun, mereka gusar sekali. Mereka menyangka bahwa saking keras lompatnya mereka, mereka telah saling tubruk dan jatuh sendiri Andria, maka mereka berlompat pula, untuk menyerang lagi. Ingak mengawasi, ia tertawa perlahan ia tidak menyambuti sebagai tadi, ia hanya berkelit dengan tindakan hiantian Ciet Seng Peo atau tujuh bintang. Dengan begitu ia dapat membebaskan diri tak kalah serangan diulangi, ia tetap bebas dan merdeka. Jin Tok penasaran tetapi heran sekarang, mereka mengingat kegagalan mereka, jadi tadi mereka bukannya saling bentur, sudah belasan kali mereka menyerang saling susul, belum pernah mereka berhasil mengenakan sasarannya. Menol pun tidak judi musul Yahai dan mereka kalah jauh, karena ini mereka lantas mengerti juga. Rupanya musuh tidak mau mencelakai, musuh melainkan mengganggu. Musuh main berkelit walaupun mereka bersikap telengas. Bukankah itu tanda orang suka mengalah? Kalau orang mau berkelahi, tidakkah mereka sudah bercelaka? Akhirnya keduanya berhenti menyerang mereka lompat mundur. Mereka berdiri diam sambil mengawasi tajam. In gak berdiri jauh kira tiga tombak, ia bersikap tenang, kedua tangannya diletaki di punggungnya. Ia mengasih lihat senyuman dengan begitu ia tertampak tampan dan manis. Bin Sanjie Tok kejam tetapi tidak terlalu jahat, ada kalanya mereka dapat menimbang. Mereka lah tengceng dan tengcong, sejak kecil mereka sudah yatim piatu, hidup dalam kelaparan dan kedinginan, hidup terhina. Barulah kangan mereka ditolong oleh seorang berilmu. Lantaran pernah hidup sengsara dan terhina, tabiatnya menyedi sifatnya. Mereka menganggap banyak orang palsu, mereka percaya orang tingkat bawah lebih jujur. Maka setelah turun gunung di mana mereka dirawat dan dididik, mereka lebih suka bercampuran dengan orang-orang Kang Ou, mereka menyikir jauh-jauh dari kaum yang dikatakan lurus. Kemudian lagi, setelah usianya meningkat, baru mereka dapat membedakan nyata. Anggapan mereka terdahulu itu keliru sebaliknya kaum lurus menganggap merekalah bangsa susat, sebab sepak terjang mereka menyalahi kebenaran, mereka digolongkan kaum hantu, sebenarnya belum pernah mereka sembarangan membunuh orang. Anggapannya yang belakangan yang membuatnya dapat menimbang LN gak tidak bermaksud mencelakai mereka, malu sekali waktu mereka melihat LN gak tidak mengejar mereka, hanya dia berdiri dan tertawa seraya menggendong tangan. Jiwiye, mengapa datang-datang kamu menyerang aku ganas sekali kemudian LN gak tanya tertawa, bukankah aku belum kenal kamu? Ah, dia benar mereka pikir ketika ditegur itu kantung kita hilang tanpa ketahuan siapa yang curi, kenapa sebelum menanya jelas kita lantas menyerang dia dan secara hebat? Maka itu merahlah muka mereka. Kau benar, Tuan, kata To'atok. Racun yang nomor satu kejadiannya adalah begini, tadi kami berdua berada di sini, tanpa ketahuan kantung kami yang digantung di pinggang lenyap tak terasa, tak tahu kami siapa yang curi, kami lekas kembali kemari lantas kami melihat Tuan berada di sini seorang diri. Kami lagi gusar, kami lantas menerkakau, maka itu kami lantas menyerang. Hanya, In gak tertawa. Mungkinkah isi kantung itu barang-barang berharga? Ia kata, jikalau tidak, tidak nanti Elo Ong Hiong menyadih demikian gusar. Ia lantas memanggil Elo Ong Hiong, jago tua, ia pun bertindak maju beberapa tindak. Hanya itu kebanyakan barang-barang tidak berarti, menyahut Theo Cheng, yang turut tertawa, tidak kami sayangi kalau itu sampai hilang. Hanya barang itu beracun, racunnya sangat berbahaya, bila ada yang menemui dan dia memakainya keliru atau dia pakai untuk malang melintang. Itulah berbahaya untuk umum. Kamilah Binsan Cietok, kami biasa menyayangi sekalipun sayap dan bulu, dari itu tak dapat kami membuat lenyap barang kami itu. Tegasnya, kantung kami itu berisikan beberapa puluh pelheyei etan serta sejilid kitab guru kami namanya Kitab Racun Hap Yok Sekyo, jadi itulah barang-barang yang tak boleh terhilang jikalau Tuan yang menemukannya, sudikah Tuan memulanginya. Kami pasti akan sangat berterima kasih dan akan membalas budi kebaikanmu itu sembari berkata, dia mengawasi tajam. Oh, kiranya Elo Oeng Hiong berdua ialah Binsan Cietok Elo O kata hingga tertawa. Benar sekali kantung itu aku yang dapat memungutnya, menurut keterangan Elo Oeng Hiong, terang Elo Oeng Hiong berdua berhati pemurah ia merogos akunya, ia melemparkan kantung orang. Binsan Cietok menyambuti dengan tangan mereka, lantas Teng Chong merogos ke dalam kantungnya, mengeluarkan empat butir pel yang merah sekali, sambil meletaki itu di telapakan tangannya, ia menghampirkan si anak muda sembari tertawa, ia berkata, banyak tahun dulu kami pesiar ke Laut Teng Hei, kebetulan sekali di sebuah pulau terpencil di tengah laut, di atas puncak bukit menemui lima biji kemala lihwe e ceng giok. Itulah kemala mustika, kemala itu kami lantas gunai sebagai campuran pelhwe e intan. Ini, khasiatnya ialah untuk mengobati luka di otot dan tulang-tulang, buat melumarkan darah yang sudah beku, untuk membalas budimu, sukalah kau terima pel ini. LN gak mau percaya keterangan itu, ia menyambuti, ia lantas singat ibunya Yan Bun, bukankah obat ini dapat dipakai mengobati nyonya itu? Aku tidak sangka Elo Oeng Hiong yang begitu baik hati kata ia. Bukan saja Elo Oeng Hiong tidak menggusari bahkan menghadiahkan obat ini. Sebenarnya aku malu, tapi, ia berhenti sebentar ia tertawa dan berkata pula. Kita dapat bertemu, Ji Ewe Toeng Hiong, inilah jodoh kita sebenarnya juga, obat ini ada perlunya untukku, yang hendak segera menggunainya, aku pun merasa malu karena aku tidak dapat membalas budi Elo Oeng Hiong ini, maka haraplah Ji Ewe Ingat Saja, apabila di belakang hari Ji Ewe Membutuhkan Bantuannya Ko Aik Yu Sia Seng, tidak nanti aku berpeluk tangan saja. Oleh karena ia tetap memakai topengnya, meski apapun ia biang, In Gak tidak mengasih kentara apa juga pada mukanya. Bin San Ji Eto kaget sekali, hingga mereka mengeluarkan seruan tertahan. Tidak aneh sekarang, kata Teng Ceng, kalau Tuan ialah Ko Aik Yu Sia Seng yang demikian kesohor, tidaklah aku malu yang kami kena dikalahkan kami bahkan takluk benar-benar, Tuan, kalau nanti kamu pesiar kesucuan, sukalah kamu pergi ke Bin San di sana kami ingin sekali menerima pergajaran dari kau. Habis berkata, dia memberi hormat demikian juga Teng Ciong, Seng adik, lantas keduanya memutar tubuh, untuk berlompat pergi, hingga sebentar saja mereka sudah lenyap di antara banyak kuburan. In Gak mengawasi sambil berpikir, benar-benar aneh. Adakah ini takdir? Sejak aku mengembara, biasa berlaku telengas begitu lekas aku menemui bangsa hantu, tetapi terhadap mereka ini berdua, aku berlaku murah hati sekali. Rupanya karena sikapku ini, aku menyadih mendapatkan pelhwe entan ini. Senang hatinya anak muda ini, lantas ia lari ke arah kuburan tempat sembunyian Bun dan ibunya. Ia terus masuk ke dalam di mana ia mendapatkan si Nona dan ibunya lagi duduk berendeng di tangga batu, keduanya asik bicara. Ketika mereka mendengar tindakan kaki, lantas mereka menoleh. Engkuin, apakah kau telah selesai mengusir Binsan Jietok Yan Bun menyambut sambil tertawa? Sebaliknya sahut si anak muda tertawa juga, kita justru menjadi sahabat-sahabat baik, sekarang ini mereka itu sudah pulang ke Binsan, adik Bun, aku hendak menyampaikan kau kabar baik, ibumu bakal segera ketolongan. Tak usah lewat tujuh hari, aku tanggung pebo dapat bergerak dan berjalan seperti sedia kala, Nona kau kaget, ia heran matanya bercahaya ia berlompat bangun. Benarkah? Engkuin iat tanya. Sungguh kau baik sekali, tapi, ah, jangan kau membohongi aku. Nyonya kau menoleh, ia menghela nafas. Sulit, Hiantitya berkata pertama-tama totokannya si wanita tua bangsa tsukar dibebaskan di sebelah itu sudah belasan tahun tubuhku seperti mati, otot-ototku sudah kaku, darahku sudah kering titik mana dapat itu dilumarkan dalam tempo tujuh hari? Kau tentu khawatir aku menjadi tawar, hatiku menjadi putus harapan, maka kau hendak menghibur aku, benar bukan? Yan Bun pun mau percaya ibunya, tanpa merasa air matanya mengembeng LN Gak mengasih liat pelmen sungguh-sungguh. Tidak pebo, tak aku mendustai ia kata, bukan kebiasaanku untuk omong dari hal yang tidak benar, baiklah pebo legakan hati. Aku berani menyamin, dalam waktu tujuh hari pebo akan sudah sembuh. Habis berkata LN Gak memberikan dua butir pel pada Yan Bun dengan minta Nona itu segera minta ibunya lantas menelannya. Nyonya kau makan obat itu, matanya menatap si anak muda, agaknya ia bersangsi. In Gak pun mengawasi, ia bersenyum, ia berdiam beberapa saat atau mendadak ia menyerang ke arah nyonya itu, ia menggunai pukulan lenghong tai hiat sin kye ciu bun yaitu ilmu membebaskan totokan udara kosong artinya tanpa tangan mengenai sasarannya. Sasarannya ini adalah empat jalan darah nyonya kau di kedua sisi tubuhnya, yakni Tian Kye, Kye Bun, Hyesia dan Si E Kye. Nyonya kau makan pelhahwe intan, obat itu lantas bekerja di dalam perutnya lah merasakan hawa panas sekali seperti dibakar, hingga sulit ia bertahan ia mengertak gigi, tepat ia lagi menderita itu, mendadak ia merasakan jalan darahnya terbuka, hawa panasnya itu lantas buyar dan lenyap. Dari tidak karuan rasa, tiba-tiba ia merasa enak seluruh tubuhnya sekarang ia cuma merasa masih lemas. Inggak mengawasi nyonya itu lalu ia kata padayan bun adik bun coba kau duduk di belakang pebo, kedua tanganmu letaki di jalan darah beng bun kasalurkan tenaga dalammu, nanti aku bantu kau dengan menunyang punggungmu. Aku percaya, dengan kita bekerja berdua, pebo akan sembuh sedikitnya separuh. Nyonya kau heran, ia tidak sangka anak muda ini demikian gagah dan pandai dan banyak pengetahuannya sungguh sukar dicari anak muda sepandai dia. Menyaksikan totokan udara kosong saja sudah luar biasa sekali. Biasanya kepandayan itu baru didapat setelah peyakinan 50 tahun, coba ia tidak melihatnya sendiri, tak dapat ia mempercayainya. Yan bun sudah lantas duduk di belakang ibunya, ia percaya betul si anak muda, ia mentaati perintahnya ia. Menekan jalan darah beng bun di punggung ibunya, di betulan dada lantas ia mengumpul tenaga dalamnya, terus ia menyalurkannya. Tengah ia mengumpul tenaga itu mendadak ia merasai punggungnya ada yang tekan. Mulanya ia terkejut tetapi setelah hatinya tenang ia merasai tubuhnya tak tegang seperti semula, lalu selanjutnya ia dapat menyalurkan tenaganya dengan lancar. Di pihak lain Nyonya kau juga merasakan perubahan, ia merasa sedikit ngilu dan lemas lalu datang hawa yang hangat mengalir di seluruh tubuhnya. Ia berdiam saja, ia pun mengerti ilmu tenaga dalam, ia mencoba mengerahkannya, ia ingin membantu. Lama care pengobatan ini dilakukan sampai kira-kira satu jam lantai Nyonya kau merasa ia dapat mengutik-utik jeriji tangan dan kakinya. Tentu sekali ia girang bukan main sudah 10 tahun lebih ia seperti mati, segalanya kaku tetapi sekarang ia bagaikan pohon kering hidup pula. Anak bun katanya mendadak. Kau lihat jari tangan dan kaki ibumu ini bukankah semua dapat digeraki? Kapan enggak mendengar itu, ia menarik pulang tangannya dari punggung di sana. Yan bun pun memutar tubuh ibunya. Benarkah ibu ia tanya, mari aku lihat. Nyonya kau menurut. Yan bun mengawasi. Benar-benar ibunya dapat menggeraki semua jari tangannya, hanya perlahan sekali agaknya memerlukan banyak tenaga, ibu itu mengangkat tangannya lalu jatuh pula. Tapi itulah alamat baik saking girang, si anak merangkul ibunya. Anak dan ibu lantas mengucurkan air mata-air mata kegirangan LNK membiarkannya sekian lama. Adik bun ia kata kemudian, Pebo sudah sembuh seharusnya kau bergirang. Tinggallah waktu untuk berobat. Terlebih jauh, sekarang kau tunggu aku mau pergi ke Lok Yang, guna menyewa kereta untuk menyambut kamu, kau temanilah Pebo beromong-omong. Habis berkata, anak muda itu lantas meninggalkan kuburan bagaikan bayangan ia berlari-lari ke arah kota, di atas si putri malam membayanginya di bawah seng angin meniup tak hentinya, ia pergi tanpa tak berpikir, ia anggap Yan bun lebih berbahagia daripadanya, bukankah si nona telah menemui ibunya dan sekarang ibu itu dapat dianggap sudah sembuh betul ia mengira ketika tadi ia menyaksikan ibu dan anak itu saling merangkul ia sendiri tak dapat berbuat begitu maka tanpa merasa air matanya bercucuran. Syukur ia lantas sampai di kota tujuannya. Untuk itu ia memakai waktu tak lebih dari setengah jam ia tiba di luar kota timur di mana ada terdapat seratus lebih rumah penduduk. Hari sudah tengah malam, sudah sepi, rumah-rumah telah mengunci pintu. Di jalan besar ada kertas sisa perakan, udaranya pun masih berbau belirang, di sana-sini terdengar suara anjing menggonggong. Jadi di situ cuma ia sendiri yang masih bergentayangan. Ia menghampirkan sebuah rumah yang menyewakan kereta keledai, ia mengetuk pintunya, yang muncul ialah seorang tua yang sudah ubanan rambut dan kumisnya. Dengan mengangkat lenteranya ia mengawasi si anak muda. Tuan, baru malam tanggal tujuh, apakah kau hendak menyewa kereta tanyanya? Benar si anak muda mengangguk aku ingin sewa kereta keledai empat. Aku hendak mengantarkan sanaku yang lagi sakit ke kota Kaihong. Orang tua itu berdiam sekian lama, agaknya ia ragu-ragu. Kereta dan keledainya tersedia, katanya kemudian. Hanya ini masih subuh baru. Kusirnya masih ingin makan dan minum. Habis menenggak arak dia pulang, dia tidur. Mereka juga tinggal di dalam kota. Sedang pintu kota tak dibuka sebelumnya terang tanah. Tuan, kalau kau mau cepat-cepat coba kau cari di lain rumah. Hingga menyodorkan sepotong emas, ia tertawa dan kata, tak usah aku cari lain rumah, sanaku itu terpisah cuma 30 li dari sini, maka aku sendiri dapat mengendarainya. Pergi dan pulang aku akan kembali di waktu terang tanah, maka tolong lo otiang memberitahukan kepada kusirmu untuk dia menantikan di sini saja. Emas itu bergemerlap meskipun potongannya kecil, harganya di atas 6 tahil perat. Di zaman itu, siapa mempunyai emas sepotong itu, untuk keluarga terdiri dari 8 jiwa dapatlah senang hari dilewati 3 tahun? Maka itu teranglah si orang tua, yang bersenyum berseri-seri. Kalau kau sangat membutuhkannya, Tuan, baiklah katanya. Baiklah, nanti aku siapkan keretaku, silahkan duduk di dalam, untuk menanti sebentar hanya uang ini, inilah terlalu banyak. Tidak apa, kata L. N. Gak. Uang lebihnya lo otiang boleh pakai untuk belanya lainnya, silahkan pasangi kereta, aku akan menantikan di sini. Ia bertindak maksud dan duduk di bangku panjang. Cuan rumah bertindak cepat ke istalnya ia bekerja sebat. Tidak lama ia sudah muncul dengan keretanya yang ditarik 4 ekor keledai. L. N. Gak tidak menyanyiakan waktu, ia keluar, sambil menyambuti cambuk ia lompat naik ke atas kereta itu, maka di lain saat ia sudah kabur ke arah bungsan, ia membunyikan cambuknya, yang membuat keempat keledai kabur. Tiba di kaki gunung, In Gak dapatkan sudah kira-kira jam 4, yang gun mundar mandir di depan kuburan, untuk menunggu ia lantas lari ke dalam untuk memberitahukan ibunya yang ia terus gendong untuk dibawa ke kereta. Maka lekas juga nyonya kau sudah duduk menyender di dalam kendaraan itu. In Gak menanti sampai ibu dan anak itu sudah duduk rapi, ia menurunkan tenda kereta, ia terus menyalankannya pula kembali ke lok yang sekarang kereta tidak lagi dikaburkan, hanya dikasih jalan perlahan, maka setelah jauh pagi tibalah mereka di rumah sewaan kereta di mana kusir menanti. Dengan begitu, di lain saat rombongan ini sudah menuju ke kota Kai Hong. Kusirnya dua orang, mereka saban-saban menyabat keledai mereka. Di dalam kereta barulah Yan Bun sempat menuturkan bagaimana ia memasuki In Bu San Shun guna menolongi ibunya, sembari tertawa si Nona berkata, Eng Ko In, hebat itu tiga jurus ilmu silat memotong otot dan memutuskan nadi yang kawajari aku. Di waktu aku masuk ke dalam aku tidak menemukan perlawanan yang berarti. Adalah ketika aku lari keluar sambil menggendong ibu, aku mesti bekerja keras. Aku dikejar banyak orang, aku lari tak keruan jurusan, aku cuma mencari arah yang dirasai sepi. Tanpa aku merasa aku sampai dibongsan. Keempat siluman tak mau berhenti mengejar aku. Sulit aku menggunai pedang, terpaksa aku bertangan kosong. Mereka berempat aku sendirian, aku kena didesak. Aku pun capai. Akhirnya terpaksa aku menurunkan ibu, aku menghunus pedang, baru setelah itu dapat aku memukul mundur empat musuh itu siluman yang tertua terkena tusuk pedangku. Setelah itu aku gendong ibu pula. Lantas aku dikejar bin Sanjie Tok. Tapi aku sempat menyauhkan diri, aku lari dengan Kiyo Kiyong Ceng Hoan Im Yang Teowu. Baru setibanya di kuburan aku dapat bersembunyi. Coba aku tidak menguatirkan ibu, tentu aku binasakan keempat siluman itu. Sengit si Nona ketika mengakhirkan penuturannya itu. Syukurlah dengan pertolongan Tian kita semua. Selamat berkata si anak muda, bersenyum. Sudahlah, sekarang tak usah kita timbulkan pula urusan itu. Aku sendiri jikalau aku tidak kembali ke imbusan Shun dan mendengar perkataannya Jim Leong, tidak nanti aku dapat mencari kau ke gunung itu. Asyik mereka itu berbicara. Di tengah jalan mereka saling berpapasan dengan orang-orang rimba persilatan akan tetapi tidak ada yang menduga kereta empat keledai itu memuat di antaranya Khoai Chiu Sye Sengsi pelajar tangan aneh yang menggemparkan dunia Kang Ou dan rimba persilatan yang menimbulkan peristiwa hebat di kota Taigoan. Banyak orang rimba persilatan yang berlalu lintas untuk urusan pribadinya tapi ada juga yang menyelidiki SI pelajar hanya mereka itu tidak menyangkanya sebaliknya L. N. Gak juga belum tahu hebatnya kegemparan itu bagaimana orang mencarinya. Di dalam kereta, L. N. Gak dan I. A. O. Bun banyak bicara. Mereka diliputi kegembiraan Yonya Kho lebih banyak beristirahat karena itulah dibutuhkan untuknya di dalam hati ia girang sekali. Demikian mereka membuat perjalanan sampai matahari mulai selam sampailah mereka di kota Kaihong. Tianma Piao Kiyok kesohor sekali dengan gampang Piao Kiyok itu dapat dicari. Kereta diarahkan langsung ke sana ketika L. N. Gak menyingkap tanda kereta sinar matanya. Lantas bentrok dengan bendera besar dari Piao Kiyok yang bersulamkan empat ekor kuda. Pilihan Ketika pegawai Piao Kiyok melihat datangnya kereta dia lari menghampirkan untuk menanyakan maksud kedatangan orang. In Gak memberi hormat sembari tertawa, ia kata, Tua kau tolong sampaikan kepada suma L. O. Piao Kiyok bilang bahwa seorang si Giam Mohon bertemu dengannya. Mendengar si itu si pegawai mengimplang lantas dia tertawa dan kata, Tuan, bukankah kau adalah Giam Siaw Hiap yang membantu kami selama di KHA OK Kiyok. In Gak menganggup ia bersenyum. Begitu mendapat kepastian itu pegawai itu kaget dan girang berbareng, lantas seperti angin puyuh, dia lari ke dalam sambil berseru-seru. Maka sebentar saja lihatlah L. O. Piao Su, Suma Tiong Beng bersama-sama L. O. Piao Su dan lainnya Piao Su dengan tindakan lebar, menghampirkan kereta. Suara nyaring dari Tuan Rumah juga terdengar, Giam L. O. Tue, Giam L. O. Tue, bikin apa kau menantikan saja di luar silahkan masuk silahkan lantaslah mereka tiba di luar W. In Gak memberi hormat. L. O. Piao Su baik ia menanya, Ciong W. O. Lo Su, baik. Habis saling memberi hormat, L. O. Kun bertanya, Giam Siaw Hiap mana? Ada In Gak jawab tertawa, ia tahu maksudnya Piao Su ini, lesteriku dan mertuaku masih ada di dalam kereta. Belum berhenti suara anak muda ini, Yan Bun sudah turun dari kereta seraya memayang ibunya. Suma Tiong Beng melihat nyonya itu tak dapat jalan benar, ia segera perintahkan memanggil bujang-bujang perempuan untuk membantu. Yan Bun dan ibunya bertemu sebentar dengan Cuan Rumah lantas di dalam mereka berkumpul bersama nona mantunya Tiong Beng. Tiong Beng sendiri dan lainnya menemani si anak muda di ruang depan. Cuan Rumah ini menanyakan hal kepergian si anak muda ke Lok Yang dan kenapa mertuanya tak dapat jalan. Banyak untuk menutur itu sahut si anak muda tertawa. Karena kami bakal berdiam enam atau tujuh hari di sini, nanti saja kami menutur dengan perlahan-lahan. Suma Tiong Beng mengangguk. Lalu mendadak ia menghela nafas. Sepulangku ke Kai Hong ini, kembali muncul peristiwa lain katanya kemudian. Indak terkejut. Sebenarnya itulah kok Aikiu Sia Seng Jiein di Taigo Andia toh tak ada hubungannya dengan Lo Piao Sutanya. Indak. Mau apa orang menyatroni Tianma Piao Kiyok? Aku si orang Shilou juga mengatakan demikian Loh Kun menyelak, tertawa. Sebenarnya urusan mengenai kejadian di KHO Ki Kau itu Kiu Cebolian Hoan mencurigai kamu suami istri, dia menduga Giam Siaw Hia Pialah Jiein yang menyamar, hal itu dia memberitahukan Lo Keng Tek. Maka tadi malam Lo Keng Tek mengutus Pek, Klek Ciu Yopah datang kemari menanyakan tentang Siaw Hia berdua. Yopek itu jago Kuhantiong selama beberapa puluh tahun, orangnya licik dan busuk, sepak terjangnya selamanya dalam rahasia, sebab dia bisa bekerja seorang diri. Dialah seorang berbahaya. Setau bagaimana, Hui Tian Au Chu Lo Keng Tek boleh mendapatkan dia sebagai tangan kanannya. Ketika dia datang, dia bertingkah Jumawa. Lo Piao Su bilang bahwa Lo Piao Su tidak kenal Siaw Hia berdua, bahwa kita baru saja bertemu satu dengan lain. Kita cuma dapat menerangkan Siaw Hia pergi ke Lo Keng. Lantas Yopek menyedih gusar, lantas dia mengancam, katanya, tidak apa kalau Lo Piao Su tidak mau memberitahu hal di mana adanya Siaw Hia berdua, tapi hati-hatilah akan Lo Piao Su celaka tubuhnya, rusak namanya. Karena itu kemarin hampir terjadi bentrokan. Ketika dia pergi, dia meninggalkan tanda metu yang menakuti orang. Coba Siaw Hia pelihat. Lo Keng menunjuk ke pintu di mana terdapat tapak tangan. Inga mendekati, untuk memeriksa. Tapak jari itu jelas sekali. Teranglah Lo Piao Mahir tenaga dalamnya. Tapi ia tertawa dan kata, jikalau dia datang pula, serahkan dia padaku. Cuma aku menyesal karena nyap Yau Kio menyadi banyak pusing. Suma Tiong Beng mengurut kumisnya dan tertawa besar. Untuk kita kau merimba persilatan, itulah hal biasa. Katanya, gembira. Itulah urusan kecil. Aku minta Siaw Hia tak usah memperdulikannya. Biarnya kau tidak datang hari ini, Laut E, aku tidak takut. Siapa dia dapat gertak? Dua tabib muda yang liahai dan sakti. Inga tertawa, ia terus mengawasi semua Piao Su. Apakah keempat saudara yang itu hari dipagut tular sudah? Sembuh ia tanya. Kenapa aku tidak melihat mereka ditanya begitu? Tiong Beng terlihat berduka. Mereka itu telah terlalu banyak mengeluarkan darah, mereka masih lemah, maka itu mereka masih rebah di pembaringan, ia menjawab. Tidak dapat mereka semibuh seperti biasa dalam waktu pendek. Aku merasa, ilmu silat mereka juga bakal dapat gangguan, tentang anakku dia terluka di dalam, dia muntahkan terlalu banyak darah. Aku telah mengundang semua tabib pandai di kota ini, tetapi mereka putus daya. Aku lihat tak lama lagi dia, menggetar suaranya jago tua ini. Ia mau bilang tak lama lagi anaknya itu tentu akan berpulang ke lain dunia. Inga dapat menduga kekhawatirannya Piao Su itu, ia tertawa. Elo Piao Tau haraplah kau ingat itu pepatah yang membelang obat menyembuhkan penyakit yang tidak membawa kematian dan Seng Buddha menolong orang yang berjodoh. Ia kata, Lo Piao Su jujur dan berhati baik. Mana dapat Lo Piao Su berperuntungan malang? Sukakah Lo Piao Su mengijankanku melihat putramu itu untuk aku mencoba menolongnya? Sumationg Beng Girang mendengar tawaran itu. Suka, suka katanya, ia pun berbareng heran si anak muda mengerti ilmu obat-obatan. Inga mengulur tangannya mengambil cawan teh, ia genggam itu hingga terdengar suara remasan, hingga cawan menya dihancur remuk selagi si Piao Su tua heran, mendadak ia bersenyum tangannya diulapkan ke atas si AOC, menyusul mana terdengar suara jeritan hebat, yang disusul pula dengan suara barang berat jatuh di genteng, yang pada pecah lalu tertampak bergelindingan jatuhnya empat tubuh manusia. Sekalian Piao Su terperanyak. Hanya sejenak semua lantas berlompat, guna mebekuk empat orang itu, yang terus digusur ke dalam ruang. Melihat mukanya keempat orang itu, semua hadirin heran. Muka itu seperti tertanca penuh pecahan beling cawan teh tadi, hingga darahnya sukar mengucur keluar. Muka orang tampak menjadi jelek sekait, tentu sekali mereka tersiksa sangat rasa nyerinya. Inga memandang bengis pada keempat orang itu, ia kata, kamu harus sesalkan diri kamu sendiri, kenapa kamu berani main gila terhadap suan muda kamu. Tapi aku tidak mau mengganggu lebih jauh kepada kamu, pergilah kamu pulang. Kamu bilang Ipek Kolek Ciu Yopal supaya dia datang menemui aku. Pergilah. Usiran itu dibarengi dengan tangan menunjuk. Keempat orang itu takut, tanpa membilang apa-apa mereka berlalu dengan cepat. Mereka memang orang-orangnya Lokeng Teg yang ditaruh di bawahannya Yopal. Lokeng Teg ialah seorang lihai, gagah dan cerdik, maka juga namanya terkenal dan dimulai dalam kalangannya, terutama di wilayah Haolok di mana dia menyadi kepala selama 30 tahun. Ayahnya Ingak, Tuyahun Poan Cia Bun, pun roboh di tangan dia. Karena itu dia telah didatangi Ie Kee Goan, yang meminta pikiran dan bantuannya. Kapan Keng Teg telah mendengar segala penyelasan Kee Goan, dia tertawa dan kata, Saudara Ie, kau tidak keliru, memang mesti kedua anak muda itu ada hubungannya dengan Koe Aik Ciu Sye Seng Jien, kemarin ini pun aku telah mengirim 12 orangku ke Lok yang guna membuat penyelidikan, asal dua pemuda itu masih ada di dalam kota itu, dalam satu hari ini pastilah aku bakal dapat kabar baik. Keng Teg bekerja, ia lantas kirim pesuruh untuk lekas pergi ke Lok yang guna menemui 12 orangnya itu, guna memberikan mereka lukisan Romaniasi dua anak muda, untuk mempermudah penyelidikan mereka itu. Besoknya Keng Teg menerima laporan tentang musnanya sebagian dari Inbu San Cheung, bahwa menggunai saat celaka itu, Li Yong Sye Seng Niau sudah melakukan perampokan, laporan terakhir ialah tentang kedua anak muda belum ada kabar ceritanya. Warta ini membuat kaget pada Hui Tian Au Chu, si Elang menerbangkan langit, Bukankah Jim Chitkow lihai sekalinya? Tidak menyaksikan jalannya pertempuran tetapi ia biasa membayangi bencananya si Nyonya Si Jing, maka ia menjadi berduka sekali. Elo Otong Kei, berkata Yopek yang gusar sekali, menurut aku mestinya Jim Chitkow terbokong. Tidak demikian, tidak nanti anak muda itu berhasil mengalahkannya. Menurut saudara Ie kedua pemuda itu kenal Suma Tiong Beng, maka itu baiklah kita bekerja mulai dari Tian Ma Piao Kliok. Aku bodoh tetapi suka aku menerima tugas, nanti aku pergi bersama sejumlah saudara. Aku percaya, tidak sampai lewat tujuh hari, aku akan sudah memperoleh keterangan jelas. Loh Keng Tek berpikir, ia berkata, pikiranmu baik, tetapi ingat kecuali sudah sangat terpaksa, jangan kau bentrok dengan Suma Tiong Beng begitu kau dapatkan warta yang boleh dipercaya, begitu kau mengirim kabar padaku. Baiklah Yopek, tertawa. Aku percaya aku mempunyai cukup kesabaran pun Louis Kiam Kek namanya saja besar, tak nanti aku sembarang melayani dia. Maka baiklah Loh Otong Ki jangan buat khawatir. Begitu Yopek berangkat dengan belasan orang pilihan. Begitu tiba di Pian Keng, atau kota Kai Hong, langsung ia menuju ke Tian Ma Piao Kio mencari Suma Tiong Beng. Menanya melihat tentang si kedua anak muda, ia bicara secara jumawa sekali, hingga pihak tuan rumah jadi sangat mendengkol. Melulu karena menahan sabar, Tiong Beng bisa menghindarkan pertempuran Yopek, pun mendengkol. Maka juga ketika ia meninggalkan tapak tangannya, itulah pukulan tapak Kim Kong Chiu. Ia pun tidak berlalu dengan begitu saja, ia meninggalkan beberapa orangnya untuk terus mengawasi orang-orang yang keluar masuk di Piao Kio itu, supaya setibanya kedua anak muda, dia segera diberi kabar. Demikian sudah terjadi, ketika Ien gak tiba bersama Yan Bun dan Nyonya Kou, orang-orangnya Yopek naik ke genting untuk mengintai. Selaka untuk mereka itu, ingga kewaspada. Begitu mendengar keterangan cuan rumah tentang aksi Yopek si anak muda lantas bercuriga dan memasang meta, selagi lain orang tidak tahu apa-apa, ia mendengar sedikit suara berkersek serta lantas melihat empat pasang meta bersinar. Maka diam-diam ia menggenggam remuk cawan arak dan menimpuk merobohkan keempat pengintai itu. Perbuatan LN Gak ini membikin kagum orang Tianma Piao Kliok. Suma Tiong Beng menatap si anak muda dengan hatinya berpikir heran anak muda ini. Dia tampan dan lemah agaknya, siapanya na dia begitu liahai, dia sangat mirip dengan Chiabun sahabat kekaku itu. Teranglah dia jauh terlebih liahai daripada Chiabun. Sekarang ada banyak anak muda yang gagah tetapi aku rasa taklah ada yang dapat menyaingi dia ini. Entah dari mana ia memperoleh kepandainya. Ia cuma menduga-duga, tidak berani ia menanyakannya sebaliknya, ia menitahkan lekas. Menyiapkan barang hidangan guna menyamu tetamunya ini. Sebentar kemudian ramailah ruang besar itu, terang apinya suara tertawa sampai memenuhi ruang. Yan Bun hadir bersama-sama nyonya muda, nona mantunya Tiong Beng. Ia tidak menduga kepada menantu tuan rumah ketika ia melihat munculnya Yan Bun bersama si nyonya muda, maka itu ia berbangkit untuk memberi hormat. Sedang Tiong Beng lantas memperkenalkan sembelari tertawa katanya, Lao Tse, inilah menantuku, Chong Beng Kie. Nyonya itu sudah berumur 30 tahun, pakaiannya sederhana, ia tak memakai pupur atau Yan Chie, toh ia tampak masih cantik. Cuma walaupun ia bersenyum, ia nampak berduka itulah bisa dimengerti. Tentu ia mendukakan suaminya yang lagi sakit berat itu. Melihat nyonya ini, LN gak ingat suami orang, maka ia tertawa dan kata pada sumacong Beng, selama di tengah jalan aku sudah dahar, sekarang aku masih kinyang, maka itu marilah kita melihat siau-piau tau dulu begitu pun keempat piau selainnya, habis itu baru kita bersantap. Tiong Beng tidak mau memaksa, ia mengiringi kehendak itu, di dalam hati, ia bahkan girang sekali. Tepat selagi orang mau pergi ke dalam seorang pegawai lari masuk dengan wartanya tentang datangnya tetamu, yaitu, Pek Lek Ciu Yo Pek To'o Keeng. Nomor 2 dari Hem Jiye San E gak biasa bersenyum, tetapi segera wajahnya menyadi guram. Teranglah ia sangat kelusar karena ia mengingat kecongkakan Pek Lek Ciu, si guntur itu. Tiong Beng lekas pergi keluar menyambut tetamunya, ia tidak mau apa sebagai tuan rumah yang kenal adat istiadat Sopan Santun. In gak tidak turut keluar, ia bersama Yan Bun tetap menemani nyonya muda, mereka memegang ngomong. Tidak lama terdengarlah banyak tindakan kaki mendatangi, lalu nampak masuknya beberapa orang, di antaranya Tiong Beng jalan di depan dengan tindakan berat, diturut oleh seorang macu besar dan berawakan, yang romannya bengis, begitu pun beberapa orang lain, tidak salah lagi orang itu ialah Yo Pek. Lote, kata Tiong Beng tertawa, inilah. In gak mengulapkan tangan. Tak usah disebutkan lagi, aku sudah tahu katanya, memotong, tapi ia tertawa, lantas ia awasi Yo Pek matanya bengis. Ia pun kata keras Yo Pek kau mencari aku, kau mau apa? Mau atau tidak? Pek Lek Ciu terkejut juga itulah teguran terlalu mendadak untuknya. Maka ia melengak mengawasi anak muda itu, ia paksakan diri untuk tertawa ketika ia berkata, Giam siau hiap, kira begini kau perlakukan aku si tua kau kurang hormati, ia berlaku tenang tetapi wajahnya muram. Terhadap orang semacam kau apa masih dibutuhkan adat? So Pan Santun tanyain gak tertawa-tawar jikalau kau ada bicara, lekas bicara jikalau tidak lekas kau pergi. Bukan main gusarnya Yo Pek, ialah seorang jago rimba hijau yang biasa memandang enteng kau merimba persilatan, tapi sekarang ia ketemu batunya. Beberapa kawannya juga. Menyadi tidak senang. Suasana buruk itu memikin tegang hatinya sekalian orang Piawakiok. Suma Tiong Beng kata dalam hatinya, dasar anak muda, dialah si anak kerbau yang takut harimau. Aku mesti malu sebab aku yang telah memperoleh nama aku masih mundur muju. Benar-benar bedalah orang muda. Piek Ciu Gusar bukan kepalang, matanya memperlihatkan sinar pembunuhan tapi ia tertawa lebar. Selama 30 tahun, belum pernah aku melihat orang yang berani berlaku kurang ajar begini di depanku. Katanya, bukankah sekarang kau melihatnya inggak memotong, haha em sekarang lekas kau menyebutkan maksud kedatanganmu. Cuan mudamu muak melihat tingkah polamu ini bocah, kau terlalu galak yokpek, membentak. Habis sabar dia. Kau tidak tahu bahwa orang hendak membekukmu sebelum itu, tak puas mereka. Datangku kemari ialah untuk membekuk padamu. In gak tertawa besar. Loh Piau tahu dengar atau tidak diatanya Tiong Beng, lihatlah, sekarang ini tubuhku menyadinaik harga sekali Tiong Beng. Kuaktirkan suasana bertambah buruk. Yo Tong Kue, mungkin ada jadi salah mengerti ia datang sama tengah, ini saudaraku yang muda jarang sekali muncul dalam kalangan Kang O, care bagaimana dia mendapat salah dari golonganmu. Taruh kata benar aku rasa, tak usahlah sampai kau yang turun tangan. Mukanya yokpek, menyadi merah, walaupun dia bandit besar diatoh menginsafi kesembronoannya, lantas dia tertawa kepada Tiong Rumah. Dia kata sabar, saudara suma, bocah ini baru dikenal olehnya, kau tidak ketahui keadaannya yang sebenarnya. Dialah kau Aikju Syeseng Jieng yang telah mengacau di kota Taigoan. Mendengar keterangan ini, semua matelantes menuju si anak muda. In gak berlaku sabar dan tenang. Bangsat tua, matamu kabur ia kata, tertawa-tawar, kau cuma melihat separuh saja kau Aikju Syeseng yang kau sebutkan itu ialah pamanku. Kalau aku benar kau Aikju Syeseng, kau benar bernyali besar berani menemukan aku. Dapatkah kau menenangkan pokong dari Cheng Leongpei? Biar bagaimana orang sebangsa kau, bangsa maling tikus dan pencuri anjing kau tidak sepadan menemui pamanku. Kau Aikju Syeseng tapi kau sudah datang, baik aku beritahu padamu, jikalau kau ketemu dengan pamanku itu pasti kau lantas mati, tak ampun lagi. Yopek mengawasi tajam dan bengis. Aku si tua tidak percaya Kau Aikju Syeseng demikian lihai ia kata keras, kau sendiri yang memilang kaulah keponakannya ke Aikju Syeseng, baiklah, baik aku mulai dari dirimu saja. Ia lantas meluncurkan tangan kanannya, dengan lima jeriji tangannya ia menyambak ke dada si anak muda. Tapi belum lagi ia dapat menyambak mendadak ia mundur. Tiga tindak mulutnya memperdengarkan suara kaget tertahan. Indah sendiri berdiri tak bergeming adalah Yan Bun, yang berada di sampingnya Yang. Mendahului ia turun tangan, nona ini sebal sangat melihat lagak tengik dari palek Ciu, maka itu ia meluncurkan tangannya dengan jurus Tio Leong Cie ajaran engkohennya itu, suatu jurus dari memutuskan otot, mematahkan nadi. Yopek kaget sekali, ia telah mundur dengan cepat, ia sudah menarik pulang tangannya, toh ia merasakan sakit sekali pada jalan darah Cie Kie di sikut kanannya yang terlanggar jari tangan si nona, mulanya ia tidak tahu siapa yang menyerangnya, sampai sambil mundur ia melihat Yan Bun. Maka ia lantas memandang dengan bengis. Dengan kepandaian begini saja kau berani main gila di depan orang banyak, sungguh tak tahu malu katanya mengejek memandang tajam. Untuk sejenak Yopek menyesal sekali atas kedatangannya ini secara sembrono sekarang sudah terlanyur, tidak dapat ia mundur tanpa melakukan sesuatu, maka dengan gusar ia kata, baik, baik. Kau anggaplah aku si orang tua tidak tahu diri. Tapi aku si orang tua ingin melihat berapa lihai kepandaianmu. Kata-katanya dibarengi majunya tubuhnya yang sangat pesat, sampai tak terlibat bagaimana ia menyejak tanah. Tahu-tahu ia sudah sampai di depan si nona dan kedua tangannya meluncur kedua pundak nona itu. Kedua tangan itu menyemberkan juga angin yang keras. Itulah dia Pek Klek Ciu. Tangan guntur yang menyadih julukan Yopek yang membuatnya mendapat nama untuk Gwe Aki. Kaum luar itulah kepandaian mahir yang telah mencapai puncaknya, pukulan itu didahului anginnya. Yan pun melihat orang menyerang, ia pun tahu, kalau ia sampai kena dihajar, celakalah ia maka ia tidak mau berdiam saja. Ini pula ketikanya untuk menguji lebih jauh kepandaian yang ia dapat dari indak. Ketika kedua tangan musuh hampir mengenai pundaknya, mendadak ia mendak kedua kakinya bergerak hampir saling susul dari melejit ke samping. Ia meloncat ke belakang orang. Suma Tiong Beng kagum bukan main, ia melihat bagaimana nona itu bergerak, ia bersorak di dalam hatinya. Yopek pun kaget mendapatkan serangannya gagal, ia mengerti ancaman bahaya maka itu tanpa menarik pulang lagi, tangannya diteruskan diayun ke belakang, tubuhnya turut bergerak untuk mengimbangi, ia pun berseru tajam mengerahkan tenaganya. Yan pun tiba di belakang lawan, ia ra'a musuh memela diri dengan menyerang, ia tidak mau menyambuti keras dengan keras, maka ia menyejak tanah, untuk lompat mundur dua tindak di mana ia berdiri dam sambil tertawa perlahan ha'a'a'a'a'. Panas hati Yopek maka dia bergerak pula untuk menyerang lagi, ia juga mengasih dengar tertawa yang tak sedap. Hanya mendadak seketika itu ia merasa sakit pada kedua pundaknya, yang seperti kena digayat Uga Optan Baja. Terus ia merasa tubuhnya kaku, hingga habislah tenaganya justru itu, tubuhnya juga terasa terdupak, hingga tahu-tahu ia sudah terpental keluar ruang, terbanting roboh di lantai Tian Chee di mana ada sumur batu sampai sekian lama barulah ia dapat merayap bangun. Suma Tiong Beng mementang mulutnya. Dia heran dan sampai tak dapat mengatakan suatu. Apa? Seumurnya belum pernah ia menyaksikan ilmu silat demikian lihai, yang membuat Yopek yang kesohor kecewa, ia cuma tahu, serangan yang dilaksakan itu ialah serangannya hingga atau lebih benar Giam Gak, untuk mencegah Nona Yan Bun menyadik kurbannya si tangan guntur yang terlepas itu. Ketika Yopek akhirnya dapat bangun berdiri dan menyeringai beginikah aku si tua dibokong di akata sengit, saking penasaran. Adakah ini perbuatan satu enghiong dia berkata terhadap Giam Gak. Untuk sejenak alisnya si anak muda bangun berdiri, tetapi akhirnya ia tertawa. Baiklah, aku akan membuat kau puas bilangnya. Hanya jangan kita mengacau di dalam Piau Wakyok. Mari kita pergi ke Tegalan sana. Kata-kata ini ditutup sama lompatnya, tahu-tahu si anak muda sudah berada di atas genting dari mana dengan sama cepatnya ia menghilang. Yopek tertawa meringis. Tahulah ia bahwa ia lagi menghadapi bencana inilah ia tidak sangka sekali, sudah terlanyur ia tidak bisa berlompat naik, guna pergi keluar ia tahu betul, lagi 20 tahun ia berlatih, tak nanti ia mencapai kemahirannya si anak muda. Yang lain-lainnya turut lompat keluar hingga di situ tinggalian bun bersama Beng Kiet, nona mantunya sumationg Beng. Tak kalah Yopek tiba di luar, ingak sudah berdiri di hadapannya ia penasaran, ia lari sekuat-kuatnya untuk menyusul. Maka di lain saat tibalah mereka di kota selatan, di tempat yang bertandakan banyak kuburannya. Di sana si anak muda berdiri menunggu dengan air mukanya berseri-seri sedang di atas mereka, di langit, rembulan sisir menerangi dengan cahayanya serta bintang-bintang berkelak-kelik. Angin meniupkan hawa yang dingin. Yopek, berkata si anak muda, menyambut tibanya orang, kau sekarang bekerja untuk lain orang, aku anggap perbuatanmu sangat tidak cerdik. Tidak peduli aku benar kau Aik Ciu Siye Seng atau orang yang ada hubungannya dengannya, toh kita berdua tidak ada sangkut pautnya. Maka menurut aku, baiklah kita sudahi saja, kau lantas pulang ke Him Jiye San, di mana tolongkah sampaikan pesanku kepada Huitian Au Chulau Kengtek bahwa sekarang ini dunia rimba persilatan bakal jadi kacau balau, bahwa dia tak dapat mencampurinya, karenanya baiklah dia berdiam di rumah dengan damai dan tenang untuk dia menyaga diri sendiri baik-baik. Tidakkah itu bagus? Hati Yopel bergerak, itulah nasihat benar. Memang benar, memang bukankah benar ya dan kau Aik Ciu Siye Seng tidak ada hubungannya apa-apa? Bukankah benar kau Aik Ciu Siye Seng sangat kesohor lihai dan belum pernah terdengar terkalahkan siapa juga? Bukankah benar juga si anak muda turun tangan secara aneh, hingga ia roboh tanpa merasa? Dia mengaku menyadi keponakannya Aik Ciu Siye Seng Mung Kyo dia benar, pikirnya lebih jauh. Dia begini muda, dia begini lihai juga belum pernah aku menemui pemuda lain selihai dia. Hanya, sejak aku mengangkat nama, siapakah pernah sanggup melayani aku? Cuma ketika pertama kali aku bertemu Huitian Aucu sesudah tiga jam baru aku kena dikalahkan, hingga aku kalah dengan puas. Dia ini lihai baik aku lawan dia dengan kecerdikan, cukup asal aku tidak kena dikalahkan, oleh karena ini, ia bersenyum mewah. Sahabat, tajam lidahmu katanya. Dengan kata saja mana dapat kau membuat aku si orang tua mengangkat kaki? Tak sedemikian mudah sedikitnya aku harus belajar kenal dulu denganmu. Apakah kau telah tahu bahwa aku sebenarnya tak berkuasa sendiri? Hingga menyadi tidak puas. Heran katanya, kau tak berkuasa sendiri, habis siapakah yang berkuasa? Kalau begitu, mengapa kau membabi buta? Pek Lek Chiu tertawa. Sahabat, kau berlagak saja hilangnya pamanmu yang bernama Jien itu tempatnya Poutan, Sian Su telah mencuri kitab Pouti E Chin Keng itulah kitab yang tak ada orang yang tak menghendakinya. Kau tahu, Sanchu kami pernah bersama-sama ketua Hong Tong untuk pergi ke Chiu Au Hang untuk mengambilnya, apa mau mereka telah didahului oleh pamanmu itu itulah kitab luar biasa, mana dapat pamanmu membawa sendiri. Maka itulah yang membuat sekarang aku tidak berkuasa lagi. Inga heran, dari mana teruarnya kabar itu? Apakah Tian Gewe Asem Chun Chia masih belum mati? Ia lantas berpura pilon. Heran dari mana kau tangkap kabar angin demikian itu? Ia kata tertawa. Kalau benar kejadian itu, siapakah yang pernah menyaksikan dengan matanya sendiri? Ketika itu orang-orang Piao Kiok serta orang-orangnya Yopel tiba saling susul, mereka lantas berkumpul. Yopel berseru ketika ia berkata pula, kata-katanya Tian Gewe Asem Chiu Chia toh bukan kedusaan belaka? Inga heran tetapi ia mengerti sekarang, rupanya ketiga pendeta murtad itu tidak mati. Sudahlah, tak usah kau ngacobelo lebih lama, ia kata orang macam kau orang macam apa orang macam kau mana suruh memiliki poate cinkeng? Bukankah kau mengharap yang tidak-tidak? Yopel, gusar sekali ia dihina di depan banyak orang ia berjingkrak. Binatang seraya tangannya diluncurkan, itulah pukulan gunturnya, ke arah dada si anak muda. Anginnya itu menyambar sangat cepat dan keras. Biarnya begitu, Pek Aleciu mengganti tenaganya lima bagian, ia tahu lawan liahai sekali, ia ingin berjaga untuk menarik pulang tangannya apabila ia memerlukan itu, ia hanya heran, selagi ia menyerang itu, lawannya diam saja, menangkis atau mengegos tubuh, untuk menghindarinya. Kau terlalu besar kepala pikirnya, jikalau aku kerahkan semua tenagaku, batu pun hancur, dan tubuhmu biarpun tubuhmu tubuh besi, tak nanti kau sanggup bertahan. Maka ia berseru, awas itu artinya ia mengerahkan tenaga sepenuhnya. Hebatnya pukulan guntur ini ialah kedua tangan menghajar berbareng. Di saat Yopek merasa serangannya akan mengenai sasarannya, tubuh lawan lenyap dengan tiba-tiba sebaliknya di belakang kepalanya terasa angin menyambar, mengenai jalan darah bonghu, yang menyadi seperti beku. Tentu sekali ia menyadi kaget, cepat ia tunduk dan tangannya disampokan ke belakang, berbareng dengan mana, tubuhnya berputar ia tidak melihat lawannya itu. Kembali terasa angin menyambar ke belakang kepala. Kembali ia kaget, sebab berbareng dengan itu, ia merasakan nyalan darahnya. Jalan darah hot tuliye kena tertowel, disusul dengan ditowelnya jayan darah. Cetiong ia merasakan juga sambaran angin dingin, sendirinya ia menggigil, bulu Roma bangun berdiri. L. N. Gak hendak membuat runtuh pamor, ia mempermainkannya. Kalau ia menggunai jurus-jurus dari Hianwan Sipet Kei, pastilah orang akan roboh dan musnah ilmu kepandainya, di mana urusan mengenai Tianma Piao Kyo ia hendak bertindak berhati-hati. Maka ia melainkan memperlihatkan kegesitannya. Yopek, gentar hati tetapi terus ia membuat perlawanan ia hendak melindungi dirinya. Dengan menyerang dengan tangan kiri tubuhnya ikut berputar. Dengan tangan kanannya, menyaga diri dari serangan di bawah, penyagaannya ini ialah jurus macan tutul kuning mengeluarkan kuku, sedang kedua kakinya mengimbangi gerakan tubuhnya. Tiga kali jago hem jyesan ini berputar cepat, selama itu tidak pernah ia melihat tubuh si anak muda bagaikan bayangan, anak muda itu berputar juga, tubuhnya terus berada di belakang orang, hingga leluhasalah dia mengancam jalan darah Sam Chiao, Sin Kue, Sim Jie dan Leng Tai di punggung. Cuma anehnya setiap totokan berupa hanya towelan, kenanya perlahan, melainkan beku sedikit. Teranglah orang berniat mencelakainya. Hebatnya untuknya karena ia terus berputaran, kepalanya menjadi pusing, penglihatannya menyadi berbayang. Akhirnya, dengan hati dingin, ia berhenti berputaran. Melihat orang berhenti, Ian Gak pun berhenti dengan tindakannya Hian Tian Chit Seng POU ia berdiri sembari mengawasi dengan bersenyum. Yop Pek mengawasi juga, hatinya berdebaran. Pemuda itu tenang-tenang saja, ujung bajunya memain di antara sampokan angin dingin, ia mengawasi tidak lama, lantas ia menangkap kedua tangan ayah memberi hormat. Sahabat, kau benar lihai, katanya. Mendadak ia berhenti setengah jalan, sedang sinar matanya guram. Dia lantas menggapai kepada kawan-kawannya, kedua tangannya dibuka, tubuhnya mencelak ke kiri di mana ada banyak pohon rotan maka sekejap saja, lenyaplah dia, lenyap diikuti kawan-kawannya. Inilah berarti urusan selesai tetapi belum beres kata hingga pada cuan rumahnya, tapi ia berkata sambil tertawa, menyatakan ketabahaannya. Dunia rimba persilatan terancam bahaya besar, tapi tak ingin aku peristiwa terjadi lantas maka itu hendak aku mencari pamanku, Jiyein, untuk dapat menghilangkan ancaman itu. Aku akan pergi selang tiga hari, Tiong Beng tertawa. Aku kira Lao Tue, tak usahlah kau terlalu repot ia berkata. Aku tahu pamanmu itu lihai maka aku percaya juga ia pasti telah siap sedia menghadapi segala apa. Untukku aku cuma mengharapi penghidupan yang tenang, sekarang sudah malam, angin pun dingin, mari kita pulang ke kantorku. In gak mengangguk. Maka berjalanlah mereka pulang ke Piau Kiok, ketika mereka sampai, terlihat di sana Chow Beng Kie dan Yan Bun tengah menemui seorang tua yang kumisnya putih semua dan bajunya kuning semua. Apakah aku berhadapan dengan Gansi Aubia? Orang tua itu menanya ia berbangkit menyambut begitu lekas melihat masuknya in gak beramai. Ia pun lantas merogos akunya dan mengeluarkan sepucuk surat, diserahkan kepada anak muda itu. Itulah aku yang rendah, menjawabin gak manis, aku mohon tanya si dan nama Allah Oseanseng serta bagaimana aku harus memanggilnya. Ia menyambuti surat itu seraya menatap si orang tua, yang alisnya panjang sampai di pipi, mulutnya lebar, giginya rata, sedang matanya tajam dan berpengaruh. Dia bertubuh jangkung dan tegar. Kedua tangannya yang putih, memelihara kuku-kuku panjang dua dim si orang tua mau menjawab tetapi Yan Bun mendahului memperkenalkannya, loo ciam poe ini yalah yan in tai hiap tia ciuye sin wan pek le. Minus no 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 Suma Tiong Beng juga tidak kenali si orang tua, mendengar disebutnya nama itu, ia terperanya dan kata. Jadinya saudara pek, ialah tai hiap yang dulu hari di puncak cian huteng di CLM telah menghajar 15 penyelahat besar sungguh girang, sungguh girang aku dengan penemuan ini. Habis itu, jago tua itu diajar kenal dengan semua piawasu. In gak memeriksa surat ia mengenali tanda dari Chong Si Yee, maka ia pergi ke samping untuk segera membuka dan membacanya. Kiu Chi Yee Sin Ke menulis, Hiante E Ye Te Ha, semenyak kita berpisah di Kuil Chintu bersama adik Si Yee. Aku berangkat terus pulang ke utara, di tengah jalan kami menemui rintangan tetapi syukur dapat dihindarkan dengan tempo kami tak terhalang. Demikian kami tiba dengan selamat di Chiang Peng. Kami sampai setengah hari lebih dulu daripada Kiong Bun Siang Kiat. Kue E Po O Chu juga sudah sampai di Kota Raja, dengan berkah perlindungan Ki Chin Ong, Kiong Bun Siang Kiat tidak berani mengganggu dengan mengandalkan pengaruh kepangkatan, mereka sekarang tidak mau memperlihatkan diri, mereka selalu bekerja di belakang layar. Diam-diam mereka bersekongkol sama penyihat-penyihat besar dari lima provinsi utara untuk mengganggu keluarga Hudi Chiang Peng, keluarga Chodit Song Chu serta partai ku syukur aku dapat melihat gelagat, maka kedua keluarga itu telah aku singkirkan ke lain tempat, hingga dua kali penyihat menyerbu tempat kosong. Perkara darah di rumah Li Xiang Xie di Taigoan sudah ditutup. Sekarang Kiong Bun Siang Kiat lagi mengarah kitab POUTE, Chin, Keng, kitab mana sudah menarik perhatian umum, hingga bukan melainkan orang Keng O yang kebanyakan juga sekawan hantu yang berdiam di gunung-gunung turut repot turun gunung mencemburkan diri dalam pusar air maka. Itu, Hiyan Tue, untukmu ada ancaman bahaya di empat penyuru. Aku tahu kau dapat melayani mereka tetapi baiklah kau waspada. Menurut aku, Hiyan Tue, untuk selanjutnya baiklah kau merantau seorang diri saja. Kebetulan Tia Chie Sian Wan Pek Tai Hiap ada urusan di HO Olog maka aku kirim surat int dengan perantaraannya. De samping utu, Pek Tai Hiap hendak menuturkankah sesuatu yang mengenai Ayah Mu'amah Ia akan menuturkannya sendiri kepada Hiyan Tue. Habis membaca, In Gak sesapkan surat itu ke dalam sakunya, ketika itu, Pek Lai pun menghampirkan Ia untuk memisikinya, lewat tiga hari aku menemui Siang Hiap di Lyong Teng, di sana aku ingin bicara sendiri dengan Mu'habis Be'i kata, Ia memberi hormat seraya berkata, sampai bertemu pula lantas Ia, berlompat ke atas genting di mana Ia menghilang di belakang buungan. Orang heran, tetapi sembari tertawa hingga kata pada tuan rumah, Pek Tai Hiap itu satu sahabat sejati, entah dari mana dia ketahui aku berada di sini, barusan aku lupa menanyakannya, ia berhenti sejenak ia tertawa pula dan berkata lagi, barusan karena urusan Yop Pek, kita sampai melupakan urusan Siaw Piaw Su maka itu, Lop Piaw Su, mari sekarang kita melihatnya. Mendengar itu, Beng Kie lantas mendahului bertindak ke dalam, ia menarik tangan Yan Bun untuk jalan bersama. Suma Tiong Beng kata sembari tertawa, jikalau anakku sembuh di tangan kau, Siaw Hiap kaulah tuan penolong kami yang menghidupkan pula anakku itu. Tiong Beng cuma mempunyai itu satu anak dan nona mantunya pun belum memperoleh turunan maka itu sangat berduka yang anaknya terluka parah. Orang baik dipayungi Tian Kata inggak bersenyum, aku percaya menantumu juga akan memperoleh turunan, hingga lain tahun Lop Piaw Su bakal mengempuh cucu laki-laki. Senang jago tua itu, ia tertawa. Segera mereka sampai di dalam kamar di mana lantas tersiar bau obat-obatan, ketika dapat mencium bau itu, yang ia kenali bangsa Jin Som, inggak menghelana pasraya menggeleng-geleng kepala dan berkata, Tabib Dogol dapat mencelakai orang. Beng Kie dan Yan Bun sudah menantikan di sisi pembaringan, ketika sinyonya muda mendengar perkataan inggak lantas menanyai Sau Hiap dapatkah kau menolong suamiku? Sabar, Enso, kata inggak bersenyum, aku si Tabib masih belum memeriksanya. mukanya Beng Kie merah, dia jengah. Yan Bun berkata kepada si anak muda, habis apa perlunya kau ngoceh tidak keruan suami orang sakit, bagaimana dia tidak berduka dan berkhawatir? Tiong Beng menganggapnya jenaka, ia tertawa. inggak bertindak ke depan pembaringan ia menyingkap kelambu, maka ia melihat si Piau semudarebah dengan kepala madap keluar, mukanya perok dan pucat, rambutnya kusut. Mengetahui ada orang datang, dengan susah ia membuka matanya dan mengangguk lantas ia merampula, benar-benar ia telah sakit parah, sudah lama dan tak dapat obat yang tepat. Beng Kie lantas mengucurkan air mata. Ingak duduk di samping pembaringan ia menarik tangannya si Piau semuda, guna meraban adinya. Tiong Beng berdiri di samping Ingak berbisik, ketika anakku ini dilahirkan, tukang tenung bilang ia tidak bakal berumur panjang maka itu ia diberi nama Tiang Siyu. Orang tua ini nampak sangat bersusah hati. Segala tukang tenung tak dapat sembarang dipercayai kata Ingak tertawa. Manusia bergantung kepada dirinya. Sendiri, kepada Tian siapa yang hatinya baik, dia tentu diberkai siapa dapat memastikan orang baru dilahirkan lantas usianya pendek. Adalah benar orang dapat menutup metu karena usia lanjut dan sakit, tetapi sesuatu manusia ada takdirnya, jadi kita cuma dapat berkata dari hal untung baik dan untung malang. umpama siau dia kebetulan menemui kemalangan ia. Sementara itu selesai sudah ini tabib memeriksa nadi, ia terus memeriksa lidah, habis mana ia berbangkit dan sembelari tertawa berkata pada Bengkye, Enso, dapatkah aku melihat resep obat yang obatnya telah dimakan? Bengkye menarik laci meja untuk mengeluarkan susunan resep. Inga menyambuti itu, ia periksa sehelai demi sehelai, Tiong Bengk mengawasi ia agak berduka pula. Tabib yang diundang tentulah tabib terkenal, kata Inga kemudian resepnya ada sedikit kekeliruannya tetapi itu tidak menyebabkan si sakit meroyan. Pada ini mesti ada sebab lainnya. Untuk kota kita ini tabib itu memang terkenal sahut Tiong Bengk. Dialah Lok Acun Kui usianya sudah 80 tahun, biasanya kalau dia mengobati orang cukup dengan tiga bungkus obatnya, tidak demikian dengan anakku ini rupanya sudah nasibnya dia. Inga tidak menjawab ia tidak berkata apa-apa, ia hanya berpikir. Mendadak ia memutar tubuhnya, lompat ke depan pembaringan, begitu ia menyingkap ke lambu ia membalik tubuhnya tiang siuh untuk merobek baju di punggungnya untuk diperiksa. Tiba-tiba ia mengeluarkan seruan kaget. Tiong Beng dan Beng Kie kaget, mereka pun lompat ke pembaringan untuk melihat. Keduanya terkejut bukan main. Di punggung si sakit ada tapak dari lima jari tangan. Inga menghela nafas, ia berkata. Ini tanda dari tangan jahat Siao Piao Su sendiri pasti tidak mengetahuinya. Tabib Lok tidak tahu pokok sebab penyakit, ia mengobati dengan segala kui kia dan Moabong, baiknya ada campurannya juga obat yang menguatkan tubuh. Syukur aku tidak terlambat kalau tidak entah apakah jadinya. Hati Tiong Beng menyadil lega. Siao Hiap benar, ia bilang, Siao Hiap gurumu pastilah seorang pandai yang luar biasa, dia mengajarkan kau ilmu silat dan juga ilmu tabib. Inga bersenyum. Tetapi penyakit itu memang berlainan ia kata, ia tidak menjawab langsung bahkan ia lantas mengeluarkan kotak kecilnya di mana ada 12 batang jarum mas halus panjang 4 dim, dengan itu ia terus menusuk 12 jalan darahnya Tiang Siu, si Piao Sumuda. Setelah itu ia minta Tiong Beng menyuruh orangnya lekas membeli timbia simpanan 7 tahun serta jahe tua, makin banyak makin baik, Beng Kie lari keluar, guna menyuruh orangnya membeli obat-obatan itu. Kira-kira seminuman teh, Tiang Siu terdengar merintih. Tidak lama pegawai yang diperintah membeli Lin Hiadanya sudah pulang. Mari kita bekerja, kata Ingak ia minta Beng Kie dan Tiong Beng memegangi dan mecekal tubuh Tiang Siu, katanya supaya jangan dikasih bergerak, kemudian ia meletaki tiga lembar jahe di tempat yang luka, lalu di atas itu ia menaruh Tin Hia dan membakarnya, terus hingga tiga kali tukar. Tiang Siu kesaktan, dia berkaukauk dia meronta-ronta, matanya pun mendelik seng ayah dan istri terus memegang dan menekan, dia tak dapat berkutik. Ingak membakar pula Tin Hia, terus sampai sembilan kali tukar, ketika tenaga dan suara Si Piao Sumuda habis, baru ia berkata, sekarang luka di dalamnya sudah sembuh bahaya tidak ada lagi. Beng Kie dan Tiong Beng melepaskan tangan mereka. Ingak mencabut dua belas jarumnya, terus ia angkat tubuh si sakit buat dikasih berduduk untuk ia menepuk bunggungnya satu kali. Atas ini, Tiong Siu muntah, yang keluar ialah segumpal darah hitam, yang bau hingga orang mau muntah-muntah. Dia lantas direbahkan pula perlahan-lahan. Sesudah ini, si Tabib minta kertas dan Pitya berpikir dulu ketika ia menulis dua macam resep. Untuk muntah darah buat sakit di dalam, ia menulis cepat dan huruf-hurufnya indah hingga Tiong Beng menyadik kagum. Hebat ia kata, menghela napas. Makanlah obat ini, kata indah. Tak usah lewat tujuh hari, si yao-piao su akan sudah sembuh. Ia hening sejenaklah mengangkat pitnya pula sembari tertawa. Ia berkata lagi, sudah terlanyur, baiklah aku menolong terus. Lalu ia menulis pula resep obat hamil. Setelah itu, ia menambahkan, lain tahun di bulan lima, aku yang rendah hendak minum arak mo agwe. Arak mo agwe cialah arak pesta sebulan usianya seorang bayi, Beng Kiai jengah, tetapi Tiong Beng tertawa. Pasti-pasti katanya. Sampai di situ, inggak keluar dari kamarnya Tiong Siu, untuk memeriksa lukanya keempat piausu, yang ia bikinkan surat obatnya. Sementara malam itu, inggak menolongi pula Nyonya Kou, yang ia tusuk dengan jarum-jarumnya serta menyalurkan pula tenaga dalamnya, hingga bakal mentua itu dapat berjalan tinggal kelemahan tubuhnya saja. Selesai mengobati mertuanya, inggak ajak Yan Gun dan Tiong Beng berdamai di kamar tulis perlahan sekali mereka. Bicara, setelah itu ketika Fajar menyeng Siok, inggak bersama Si Nona, dengan mengajak Nyonya Kou, berlalu dengan diam-diam dari Tian Ma Piao Kiyok, tak ada orang lain tahu kemana arah tujuannya. Begitu Seng Pagi muncul ramailah lalu lintas di depan kantor Tian Ma Piao Kiyok, dekat dengan kuil Chiang Kok Si Ye, jelai besar di bagian situ memang lebih hidup daripada jalan lainnya, orang berduyun-duyun berlalu lintas, di antaranya tercampur pekek berisik anak anski yang berlari-larian serta tukang jualan keliling, begitu juga suara genta dan gembreng dari dalam kuil. Pagi itu langit terang, angin sejuk. Biar bagaimana, masih ada suasana tahun baru. Di muka bendera dengan sulaman atau lukisan empat ekor kuda jempolan berkibar-kibar dengan megahnya nampaknya menyolok mata. Justru itu maka orang mendengar suara berisik dari kaki-kaki kuda yang berketoprakan di batu hijau yang ditabur di jalan besar, mendengar mana orang repot pula menyingkir ke tepi jalanan. Longkun lagi berdiri di depan piau kiok sambil ia menggandeng tangan di punggungnya ketika perhatiannya ketarik suara berketoprakan itu, hingga ia lantas menoleh. Begitu ia melihat tegas, ia terkejut, tetapi dengan lekas ia dapat menenteramkan diri. Rombongan penunggang kuda itu, yang semua kudanya pilihan, mengenakan baju panjang yang serupa warnanya, dan yang berada di paling depan, kudanya lari pesat sekali. Rombongan itu terdiri dari empat penunggang kuda. Tiba di bawah bendera, mereka pada berhenti dan berlompat turun dari kudanya masing-masing. Sama sekali kaki mereka tidak menerbitkan suara apa-apa, suatu tanda merekalah bukan semblarang orang. Mereka lantas mengawasi bendera tanpa mempedulikan loukun. Orang yang menyadik kepala, yang sudah berusia lanyut, panjang mukanya dan berewokan pendek matanya celong hingga terlihat tulang-tulangnya tetapi metu itu bersinar tajam. Sesudah mengawasi bendera, dia mengasih dengar suara di hidung terus di akatannya ring, tanpengkau wakilkan aku menurunkannya. Seorang kuru sumur lebih kurang empat puluh tahun menyahuti lantas dia memandang loukun bibirnya tersungging senyuman memandang enteng, kemudian memandang pula kebendera. Bendera Tianma Piao Kiok beda daripada bendera kebanyakan Piao Kiok lainnya. Kalau bendera lain orang dikerek naik dan diturunkan dengan memakai tambang, maka bendera kuda empat ini mesti dipasang dengan orang yang mengerti ilmu enteng tubuh harus berlompat naik turun untuk diikat dan diloloskan. Orang yang dipanggil tanpeng itu merabat tiang bendera yang terbuat dari besi, ia merasa tidak sanggup untuk mematahkan dengan kekuatan tenaganya, jadi ia perlu memajat naik, ia agaknya bersangsi, tak sudi ia manyat, mungkin itu dia anggap akan merurunkan martabatnya. Dekat tiang bendera itu ada sebuah pohon kayu, yang tinggi lima tombak yang daunnya sudah rontok, tinggal betang serta sedikit cabang gundul. Melihat itu, tanpeng anggap dia boleh memakainya sebagai perantara akan mendapatkan bendera, maka ia lantas lompat naik untuk manyat di pohon itu. Si orang tua tertawa, ia kata pada dua kawannya, hebat, ilmu ringan tubuh dari tanpeng maju pesat sekali, hanya belum pujian itu berhenti atau mendadak orang yang dipuji telah jatuh dari atas pohon itu. Syukur ia tidak jatuh terbanting dia masih dapat menaruh kaki dia cuma terhuyung, tapi dia jadi merah mukanya saking malu, dia sebenarnya sudah sampai di atas, untuk menyambret bendera hingga tak ampun lagi cekalannya terlepas, tubuhnya meluncur ke bawah. Melihat itu orang-orang yang berlalu lintas, yang tadi pada berdiri di pinggiran menonton, pada tertawa perlahan. Si orang tua metu celong, heran, ia bercuriga. percaya cabang itu mesti ada yang bikin patah, tidak nanti cabang patah secara kebetulan sebaliknya cabang itu cukup tinggi dan tangguh siapa dapat mematahkannya? Dengan care apa? Ia sendiri tidak mempunyai tenaga dalam demikian mahir hingga dapat mengenai pukulan udara kosong selia hai itu. Maka ia lantas melihat kelilingan. Terpisah kira tiga tombak dari si metu celong itu terlihat seorang tua bertubuh katai ditemani dua orang muda, orang tua itu bermata kecil dan hitam kulitnya. Mereka menggondol pedang di punggungnya masing-masing. Ada lagi seorang nona yang cantik, yang dilihat dari romannya, mesti nona yang nakal, ia juga membawa pedang di punggungnya, mereka berempat bersenyum seperti bukan bersenyum. Segera si metu celong menerkasi orang tua katai itu tetapi di saat ia hendak menegur atas mendam perat mendadak ia mendengar si orang tua katai tertawa dan berkata kepada si nona. Katanya, bocah kau telah melihat tegas atau tidak itulah mesti perbuatannya seorang liahai yang menggunai sencilan peluru merontokkan cabang itu dia demikian hebat. Maka aku si orang tua terbukalah metuku. Kata-kata itu membuat tanpeng berempat malu sekali, muka mereka menjadi merah padam sendirinya. Justeru itu lewukun di depan pintu kantornya berkata dengan dingin, HMM Hektometer di tempat di mana orang tidak dapat main-main kenapa mesti mempertunyukan keburukan sendiri di depan Piao Kio kami? Jik Cik Sian Jing Chiang juga menduga kepada perbuatan orang gagah lihai, maka itu ia sengaja berjenaka untuk mengejek. Mendadak tanpeng menyadi gusar, dia berlompat ke arah pintu Piao Kio untuk menerjang Long Kun, selagi ia bertempat itu di belakangnya ada lain orang berlompat juga menyerang punggungnya. Dia kaget, mendadak dia merasa sangat sakit. Dia lantas lompat ke samping untuk berkelit. Brad terdengar suara maka baju di punggung tanpeng robek pundak kirinya luka berdarah dia lompat ke tangga kanan. Long Kun sudah bersiap untuk menangkis serangan dan tatkala ia melihat ada orang membantu padanya ia lantas membatalkan persiapannya, ia berdiri diam semelari tertawa mengangguk. Tanpenggusar hingga wajahnya merah padam, belum pernah ia dirobohkan secara begini, ia berpaling bengis kepada orang yang membokongnya itu. Untuk herannya ia mendapatkan seorang nona yang matanya jeli, yang tangannya mencekal pedang panjang. Nona itu berdiri bersenyum sejauh empat kaki lebih daripadanya. Nona itu bukan lain daripada nonalan dari Kim Hoa yang sangat berandalan, nakal dan doyan guyon. Dia mendengar hal perbuatan Khoaik Ciu Sieng si pelajar aneh di kota Taigoan dia lantas menduga kepada Indak. Kebetulan sekali dia bertemu dengan Aye Hang Sok Heng Hang yang ada bersama-sama Tong Hong Yeokun dan Ki Yang Yau Chong lantas mereka mempersatukan diri bersantap menyebut-nyebut perbuatan Khoaik Ciu Sieng dan mengutarakan dugaannya kepada Ingak Aye Hang Sok menjadi ketarik hati. Tidak salah, benarlah dia katanya seraya menepuk meja, pasti bocah itu dia kecip dia mendusai aku hingga aku jadi bersengsara sangat. Coba pikir kenapa si nomor empat dari liong buntak keruan-keruan roboh kehabisan tenaga. Benar bocah dia. Maka berempat mereka pergilah ke Lok yang untuk mencari, di sini mereka mendengar hal pembakaran Inbu Sanchung hingga Jim Chit Kho terbinasa. Mereka pergi ke tempatnya liong bun go kho dan menyaksikan sendiri keruntuhannya Sanchung yang kesohor itu, yang sekarang telah menjadi kosong sebab keempat siluman dari liong bun sudah pindah ke lain tempat semua orangnya telah mereka bubarkan Marilah kita pergi ke Tian Map Piao Kheok di Khehang Aye Hang Sok mengajukan sorannya Mereka berangkat ke Kai Hong untuk lantas menghadapi peristiwa itu Si orang tua berewokan kaku seperti duribada itu bersama dua kawannya melihat robohnya tanpeng itu lantas bertempat kehadapan Nonalan Mereka mengasih dengar suara mengejek Melihat demikian dua tubuh pun berlompat maju dengan pedang mereka berkelebatan itulah Tong Hong Giyok pun dan Kiang Yau Chong yang hendak mencegah orang menghampirkan Nonalan orang tua bermata celong itu berseru tangannya mengibas maka berkibarlah tangan bajunya yang panjang pedangnya Giyok pun dan Yau Chong kena tersampok tubuh mereka pun mental lima kaki mereka menjadi terkejut Ayah Hang Sok tertawa lebar Chasiu Kengkeng yang mahiria memuji aku tidak sangka Huitian Au Chu kembali keluar dari Hem Jiye Sang sungguh beruntung aku dengan pertemuan ini memang juga si orang tua matu celong dan berewokan kaku itu ialah Huitian Au Chulau Kengtek si elang menerbangkan langit yang lihai ilmu mengebutnya itu yaitu Tiat Siu Kengkeng atau tangan baju besi Kau siapa kengtek membentak matanya menyala Ayah Hang Sok tertawa pula tertawa mengecek kau tidak kenal aku aku kenal kau katanya jenaka mencemoohkan aku si tua bangka tidak mau mampus ini ialah kakak angkatnya musuh mati hidup dari kamu tu An Chia Bun Akulah Ayah Hang Sok Heng Hang ia berhenti untuk tertawa lantas Chia menambahkan adik angkatku itu kabarnya mau menyengu kau di Hem Ji San kau sebaliknya buat apa kau nongkrong saja di sini ingatlah jangan kau mengasih lewat ketika yang baik untuk bertemu pula dengan sahabatmu itu loh Heng Teg terperanyat ketika dulu hari itu ia dapat menyerang Chia Bun satu kali ia tidak puas hasilnya itu bukan hasil yang gilang gemilang ia bahkan jengah karenanya sampai sekarang kalau ia ingat itu hatinya tidak enak sekarang ia mendengar Chia Bun masih hidup dan bakal menemuinya ia tercengang memang ia tahu Chia Bun lihai dan sekian lama ia sangsikan kematiannya tahun yang sudah ia mendengar Chia Bun muncul pula selalu ia bersedia sedia untuk membela dirinya ia takut Chia Bun nanti menyaturni Hem Ji San sarangnya itu ia tidak sangka sekarang ia mendengar perkataannya Heng Hang ini tapi ialah satu jago kemudian ia tertawa dan kata dengan nyaring terhadap sahabat yang berkunjung pihak Him Ji San selalu akan menyambut dengan baik baiklah aku akan berdiam di tengah gunung menyambutnya sahabat Si Heng jikalau kau tidak berbuat selahan silahkan kau pun datang bersama Heng Hang tertawa pula ia terus menggoda aku si tua bangka tidak mau mampus tidak mempunyai kegembiraan akan menyembukmu di gunungmu sahutnya adalah adik angkatku itu pun sudah cukup untuk membuat kak sakit kepala kengtek tertawa dingin ia tidak menggubris godaan itu ia terus memandang kepada lo kun jip go at si jinteng memang terus mengawasi kengtek buat menonton lagak laguknya sekarang ia dipandang ia tertawa dingin dan kata lo lo tongki kenapa perkara kecil kau besar besar kan bendera piau kio kami itu tidak berharga seberapa tetapi untuk kau merurunkannya itulah tak mudah jikalau kau mau tahu halnya si pemuda yang kemarin mengajar adat kepada si orang soyo dapat aku terangkan tadi pagi ia telah berangkat ke utara ia telah memesan andai kata lo tongke berani silahkan lo tongke menyusul ke kota raja memang nyala we kengtek datang buat mencari ingak kecelakaannya tanpeng dan gangguannya rombongannya henghang membuatnya mendongkol dan pusing perbuatan orang-orang liahai yang belum dapat dipastikan siapa adanya maka kebetulan sekali keterangan mia long kun ini ia dapat ketika untuk mengegos ia lantas tertawa dan kata kawanan bocah itu dapat melihat gelagat mereka mendahului menyingkir tapi lihatlah bagaimana dia dapat lolos dari tanganku long kun tertawa di dalam hati mendengar seorang berkenamaan mengucapkan demikian rupa ia tidak mau melayaninya ia berdiam saja lokeng tek cerdik ia dapat mengenai baik-baik setiap ketikanya ia mencari inggak bukan tanpa kesangsian keterangannya Yopek yang pulang dengan kegagalan membuatnya berpikir banyak jadinya telah muncul anak-anak muda yang liahai kalau keponakannya Giein demikian liahai bagaimana lagi dengan Giein sendiri maka di samping membuktikan sendiri ia memikir daya lainnya ia menyesal sekali yang tanpeng pun roboh habis mendengar keterangannya Long Kun itu ia melirik kepada Tong Hong Yeok Kun Qiang Yau Chong dan Nonalan ia kata di dalam hatinya aneh anak-anak ini mereka mempunyai pedang-pedang yang bagus aku sendiri aku mencarinya sia-sia buat banyak tahun baiklah aku gunai Tiai Shua Cheng Kang terhadap mereka biar ilmu ringan tubuh mereka mahir mustahil mereka lolos dari aku selagi mereka berkelit akan aku rampas salah satu pedangnya setelah berpikir itu ia kata keras mari kita pergi baiklah sahutan pengbertiga ketiganya lantas lompat naik atas kuda mereka lo kengtek memutar tubuhnya berbareng dengan itu tangan kanannya mengibas tangan bajunya yang panjang berkibar mendadak Nonalan bertiga merasa samberan angin tak sempat mereka berdaya mempertahankan diri tubuh mereka terhuyung akan tetapi Qiang Yau Chong tidak menyedi mati daya maka ia terus berlompat untuk menyerang ke pundak kiri kengtek ia menggunai jurus naga memain di tengah langit heng hang terperanyat itulah kejadian di luar sangkaannya kengtek sebaliknya mewujudkan rencananya habis menyerang dengan tangan bajunya ia menggunai kim na chiu ho atipu silat menangkap guna merampas pedang orang demikian ia meluncurkan tangan kirinya ke arah pedang di tangan Nonalan di dalam keadaan seperti itu ia tidak menggubris serangan nyau chong heng hong pun tidak berdiam saja sambil berseru ia lompat menyelang dengan kedua tangannya ia menggunai tipulat engkau heng chialek ia ingin melindungi pedang si nona lo kengtek sangat liahai mendahului segala apa jeriji tengahnya telah berhasil menotok jalan darah keng liang dari nonalan tanpa berdaya pedang si nona terlepas dari tangannya maka di lain saat pedang itu ciu seng kiam dipungut si burung elang yang tubuhnya membungkuk cepat bagaikan kilat hanya baru saja pedang tercekal lantas terlepas pula jatuh kembali di tangga batu keras hingga munkrat lelatunya inilah disebabkan di saat itu kengtek merasai punggungnya sakit dan menyusul itu dia merasai nyeri lainnya dan kagetnya pun tidak terkira punggungnya itu terjambak dengan lima jari tangan yang kuat seperti gaatan lantas tubuhnya terangkat dan terlemparkan tinggi mengenai cabang-cabang pohon lima tombak jauhnya sampai cabang-cabang itu patah dan jatuh hingga dia turut jatuh bersama debu munkrat dan mengepul karena kejatuhan itu ayekongsok melihat sebuah tubuh mencelat lantas lenyap ia liahai tetapi ia tidak ketahui orang datangnya dari mana dan kemana lenyapnya lebih jauh sebab dia menghilang di belakang banyak orang yang sementara itu pada mengawasi peristiwa itu hui tian au cu berlompat bangun sambil tunduk ia berlompat naik ke atas kudanya ia terus kaburkan di belakangnya tiga kawannya lantas menyusul ketiga kawan ini juga bungkam seperti ianya mereka cuma memperlihatkan sorot met heran dan bingung ayah hong sok berempat tidak jadi pergi ke tian map piyau kiok mereka lelah mendengar halnya si anak muda sudah pergi ke utara mereka cuma memandang ke pintu piyau kiok di mana nampak long kun lagi berdiri di sana adalah si non lan yang menanya numpang tanya apakah di dalam piyau kiok ada seorang muda si dia baru datang dari lo kiang long kun menggoyang kepala sembari tertawa ia menjawab sebenarnya nona di kantor kami tidak ada orang si hanya ada juga seorang si yang datang bersama istri dan mertua perempuannya datangnya dari lo kiang tetapi tadi pagi-pagi mereka sudah berangkat ke kota raja nona lan menjadi mas gulia ke cele heng hang menduga kepada ingak tetapi orang ditemani istri dan mertuanya ia lantas membungkam air mukanya suram melibat roman nona itu heng hang mas gul ia berkasihan benar nona ini luar biasa tetapi dia berhati baik dia sangat memuja ingak untuk dijodohkan dengan ingak dia cocok terima kasih ia berkata kepada low kun sedang kepada si nona ia membilang nona mari kita jalan-jalan dulu di siang kok si dari sana baru kita menetapkan pula kita pergi kemana lebih jauh nona lan menurut maka pergilah mereka mereka bercampuran diantara banyak orang kubil siang kok si yang berdiri tak jauh dari kantor tian map tiaw kiok dibangun di tahun tiaw pok 6 dari jaman dinasti selatan dan utara mulanya bernama kian kok ksia lalu diubah menyadis yang kok ksia pada tahan keng neng kedua ahala pong tetapi selanjutnya di jaman goan beng dan ceng terus dirawat baik pintu tengahnya biasa ditutup untuk masuk dan keluar dipakai kedua pintu samping barat dan timur dari pintu tengah menuju ke utara ada dua pendopo utama dan pendopo pak tian yang kesohor habis itu setiap hari raya bukan men ramainya kuil ini menerima kunyungan orang-orang yang bersujud maka itu di bagian luar ramah juga orang yang menyual cerita bernyanyi men selap tukang tenung tukang silat dan pedagang pedagang keramaian itu hingga ada yang membandingi dengan keramaian agama di kuil di pak hiyah atau keleteng hong hucu di kim leng ketika ayah hong sok bersama ketiga kawannya memasuki pekarangan siang kok siye mereka mengambil pintu timur mereka melihat orang semua bergembira mereka sendiri pun ketarik hati kecuali nonalan yang masgul dari dalam tak hentinya terdengar suara pendekta-pendekta membaca mantra diiringi tetabuan suci di tempat dimana ada seorang penyual cerita lagi bercerita ayah hong sok berhenti mendengari tong hong giok kun melihat kelilingan tiba-tiba ia terkejut ia menampak dua orang yang datang bersama ia lantas mengikuti yang yao cong dan memberi isyarat dengan matanya setelah melihat dua orang itu yao cong juga terperanya dua orang itu yang bertubuh jangkung yang lagi berjalan dengan perlahan ialah chio tiong siang ko sepasang siluman dari cintiong mereka mengenakan pakaian mewah yang bersorot mentereng di sisinya matahari untuk mereka dendanan itu tak suruh sekali karena itulah sangat menyolok mata toa ko ai siluman pertama tong siangkan dan jekai siluman kedua pasan tiau dikenal sebagai hantu atau iblis yang dimalui dari mereka yaitu ilmu pedang mereka yang diberi nama hui hang kiam ho burung mereka lah musuhnya giyokun dan yau chong berdua disebabkan mereka ini telah melukai murid kedua siluman itu ketika kedua pihak benirok di pook kui ketika itu giyokun dan yau chong baru mulai mengembara mereka disusul siang ko ai bertempur belum ada 10 jurus mereka telah kena dikalahkan syukur ada orang yang menolongi jikalau tidak pastilah merda melihat kedua anak muda itu tidak aheran giyokun berdua terkejut dengan tindakan jumawas yang ko ai mendekati kedua anak muda lalu toa ko ai berkata mengejek bocah bocah disini kita bertemu pula sungguh kita berjodoh kun lun moleki yang yau chong menunyuki keberaniannya tidak salah sahutnya gagah kita telah bertemu pula kau mau apa tong siang tertawa bergelak aku tidak mau apa-apa sahutnya asal kamu masing-masing menguntungkan sebelah tanganmu lantas kami pergi segera mereka menarik perhatian orang banyak metel lantas mengawasi mereka nonalan menyadih gusar kamu orang apa ia menegur sungguh jumawa kata-kata itu ditutup dengan tinyu ke dada siluman yang pertama nona ini lagi masgul dan uring-uringan maka itu ia menjadi sembrono coba ia tahu dua orang itu dua jagor dari cintyong sian mo tidak nanti ia berkata sembarangan tentulah ia menanti dulu tindakannya dua kawannya itu tepat dadanya bakal menyadih sasaran tong siang berkelit maju ke samping hingga tubuh si nona terjerunuk maju berbareng dengan itu dia menangkap tangan orang kelihatannya tak ampun lagi tangan nonalan bakal kena dicekal tapi tangan tong siang seperti mendapatkan tangan gerakannya menyadi ayal secara tiba-tiba dengan begitu nona itu dapat menarik pulang tangannya itu ia hanya kaget sekali hingga mengeluarkan teluh dingin samberan angin saja dari si siluman kepala telah memberikan ia merasa tangannya risi itulah ayah yang lantas bersenyum dan berkata sungguh benar-benar arwah-arwah yang tidak mau buyar sahabat-sahabat lama kembali disini saling bertemu tong lao toan namamu sangat kesohor kenapa kau menurunkan tangan atas dirinya satu nona cilik apakah kau tidak takut orang tertawa hingga giginya copot jatuh ayah hang sok tukang berkelakar demikian kali ini untuk itu ia tidak biasanya memilih tempat tong , siang melengah tetapi jie ke air tertawa dingin kiranya kau ketarik hati terhadap si bocah cilik kata dia aku telah mendengar halnya kau di yang kicip telah menempur leong bun go ko ai pertempuran itu membuat namamu sangat terkenal sekarang kita bertemu disini kebetulan memangnya perhitungan kita dulu hari belum beres kau boleh kasih lihat go heng kean kau aku ingin ketahui bagaimana liah hainya heng hang tertawa pula asal kau mempunyai kegembiraan kamu aku si orang tua tidak mau mampus bersedia melayani kamu sahutnya menyambut tangannya bagus berseru tong siang mari kita bertemu pula di menara ia tidak lantas bertindak pergi agaknya ia bersangsi ia terus mengawasi giyokun berdua untuk menantang dengan tawar kamu berdua juga boleh datang berdamai baru setelah itu keduanya berlalu dengan perlahan-lahan mereka ini belum pergi jauh lantas ramai suara tertawanya banyak orang tangannya pada menunjuk ke punggung cintiong siang kuai di belakang siapa baru saja ada orang lewat cepat lantas orang itu lenyap seperti bajangan ayah hang sok berempat mengawasi lantas mereka bersenyum di punggung kedua siluman ada menempel masing-masing secari kertas kuning panjang satu dim kertas itu ada gambarnya kepala orang yang romanya mirip dengan mereka itu berdua dan di bawahan gambar itu ayah empat huruf yang berarti mau dijual kepala orang ayah hang sok heran untuk orang yang menempel kertas itu mengingat kedua siluman itu lihai sekali cio tiong siang kuai mendengar suara tertawa ramai itu mereka heran lebih lagi mereka mendapatkan semua metu diarahkan kepada mereka sebagai orang-orang cerdik mereka lantas bercuriga tidak ayah lagi keduanya saling berbalik hingga mereka menyam bergambar itu sudah tentu mereka jadi sangat heran mendongkol dan malu mereka telah dipermainkan maka mereka seperti mau lompat melejit ayah hang sok lantas berkata cuon kamu telah bertemu dengan titik keras di depan orang banyak ini terjadi peristiwa begini sungguh hilanglah muka terang kamu daripada mengalami ini kejadian lebih baik kamu diam nelusup di dalam sarang setan di gunung kiaisan habis berkata ia tertawa lantas sambil menoleh kepada ketiga kawannya ia kata mari kita lekas pergi ke kaki menara mungkin cinti yang kuei tidak berani pergi ke sana lalu tanpa memperdulikan lagi kedua siluman mereka pergi dengan cepat tong xian dan pasan tiau melengah mereka saling mengawasi aku kira si orang tua si heng ada maksudnya kata tiong xian kemudian mari kita susul dia pasan cao setuju maka keduanya lantas pergi dengan cepat matahari bersinar keras akan tetapi hawa udara tetap dingin kalau wangin sedang bertiup orang merengkal atau menggigil para pengunyung tetap pesiar hanya mereka yang mendapat tahu atas yang gemar silat lantas pergi ke menara untuk menonton pertempuran diantara sekalian pendengar cerita seorang yang duduk di bangku panjang sudah ingin berbangkit dialah seorang dari usia pertengahan orangnya pendiam dengan kedua tangannya dimasuki dalam tangan bajunya ia batuk-batuk lalu terus ia bertindak ke arah barat menara yang disebutkan cintiong siangkai ialah menara boantah tidak ada pemandangan yang menarik hati di situ menara itu dipilih sebab keletakannya di tempat yang tinggi kalau angin bertiup keras bertiupnya maka tak ada orang yang senang makan angin di sana pernah nyapun di luar kota kira-kira tiga li di tenggara menara itu dibuat pada tahun taipeng kedua dari ahalatong nama benarnya ialah hyacau atah tingginya sembilan tingkat tetapi di lima tingkat ada ahli bumi yang mengatakan susunan itu bertambah jelek maka telah dibuang enam tingkat menyadi tinggal tiga tengah-tengah menara kosong untuk mendaki orang mesti naik mutar tangganya juga cuma satu kaki lebih jadi banyak orang takut memanyatnya tingkat teratas dibikin rata mirip dengan panggung karena itu dari atas itu orang dapat memandang jauh kesekitannya dengan leluasa nama hoan didapat sebab dulunya pernah bertinggal seorang si hoan di tepinya menara itu di jaman dulu huruf soan itu dibaca juga po maka itu nama lain dari menara itu ialah potah di sebelah timur menara ada panggung leong tai ialah panggung kaisar le tingginya dua tombak lebih lebarnya 120 tindak disana orang biasa menyembahyangi kaisar bijaksana itu ketika henghang berempat tiba di kaki menara tia tiong siang ko i belum nampak maka jago tua itu lantas kata pada tiga kawan muda mudinya kamu tahu ilmu pedang cinti tiong siang ko i hebat kamu harus waspada ilmu pedang mereka pui hang tiam ha namanya sangat dia guli mereka katanya namanya mereka dapat mewariskan orang itu di gunung kiaisan dari seorang tua yang berkepandayan luar biasa sedang orang tua itu mempelajarinya dari kitab tokan kong sosie yang diadapatkan sebagiannya siang ko i sendiri kecuali cupat pandangannya sedikit kejahatannya dan biasanya mereka lebih suka menutup diri maka kalau sekarang mereka muncul itu mungkin disebabkan hati mereka ketarik oleh nama besar ko i di di waktu menempur mereka baiklah kamu bertiga bekerjasama tujuannya ialah jangan mengharap menang asal jangan kalah bicara sejujurnya aku si tua juga tidak berani mengganggu mereka coba tadi tidak ada orang permainkan mereka itu aku bersangsi untuk melayani berkelakar nonalan yang rambutnya ditiup kusut seng angin membuka matanya ah heng lo pe katanya apakah tadi lo pe melihat orang yang menempel kertas di punggung mereka itu jangan jangan orang itu ialah dia kata-kata dia itu sengaja diperdengarkan lebih tegas itu tentu saja dimaksudkan ingat mendengar itu heng hang terharu ia juga mau menduga si anak muda tetapi karena ia tidak melihat orang itu tidak berani ia sembarangan bicara maka ia menjeleng kepala rimba persilatan itu luas orang nona itu berdiam kepalanya tunduk terang ia sangat bersusah hati ia membiarkan dirinya ditiup seng angin tak hentinya yang lain-lain pun berdiam saja cuma mati mereka yang melihat kelilingan tiba-tiba kun lun molek mengasih dengar seruan tertahan lihat heng lo ciam po e cio tiong siang keai lagi mendatangi di belakang mereka itu ada beberapa rombongan orang rupanya orang rimba persilatan ayah hang sok mengawasi ia mengangguk ya rupa-rupanya mereka datang untuk menonton sahutnya cinti yang datang dengan cepat pakaiannya yang tidak semibabat dengan romannya berkilauan di sinar matahari lekas juga sampailah mereka di depan keempat orang yang ditantangnya cuantuan benar besar kamu bernapsu sekali keng hang menyambut sambil tertawa ia lantas menunyuk ke timur untuk menambahkan orang dulu menyebut hal di panggung hang hang ta meniup seruling maka kita marilah kita mengadu pedang di atas panggung kaisar le itu tidakkah bagus kalau peristiwa kita pun nanti dibuat ceritaan tunggu dulur kata tong siang kenapa eh tanya keng hong yang matanya membelalak romannya jenaka kita jangan terburu napsu kata tong siang bukannya aku memandang enteng kepada kamu biarnya kamu maju semua melawan ilmu pedangku kamu tak akan bertahan sampai 10 jurus baik kamu ketahui kami datang ke kota kai hong ini ada maksudnya ia hening sejenak lah mengawasi tajam keempat orang itu bukankah tadi di siang keks ada orang mempermainkan kami ia tanya selang sesaat apakah kamu lihat orangnya kamu sudi memberitahukan maka urusan ini suka kami menghabiskannya heng hang tertawa geli aku tidak mau mendusai kau benar benar aku juga tidak mendapat lihat ia menjawab cuma dapat aku bilang orang itu jauh terlebih liahai daripada kamu jadi kalau kamu menemui dia kamu tentulah tak dapat berbuat apa-apa atau mungkin kamu nanti kehilangan muka maka itu kalau kamu suka mendengar nasihatku baiklah kamu jangan menariknya panjang pasan tiaumnya digusar dengan tiba-tiba kalau begitu kau tentunya tahu dia siapa dia membentak heng hang tertawa pula geli tertawanya jenaka lagaknya tidak salah dapat aku menduga dia delapan bagian ia kata juga kalian tentunya menerka dia juga mendengar itu nonalan bertiga heran cinti ong siang ko i melengak akhirnya jek ko i berteriak lekas bilang dia siapa ia pun tidak cuma berteriak dia mengulur tangannya menyamber tangan ayy hang sok terlihat nyata tangannya itu lebih besar dari tangannya kebanyakan orang lain heng hang tidak pernah menduga orang bakal menyamber tangannya itu tahu-tahu telah terasa anginnya mengenai lengan kanannya tidak ada tempo lagi untuk berkelit maka ia mengertak gigi ia mengerahkan tenaga go heng kun dia tangan kanannya itu untuk menyambuti tanpa dapat dicegah lagi kedua tangan bentrok satu dengan lain pasan tiau merasa ia seperti memegang besi atau batu maka lekas lekas ia mengerahkan tenaganya lebih jauh heng hang pun tidak berdiam saja ia menggunai tipu huruf lolos maka tangannya itu melejip dari lima jerijahnya si siluman terus lompat mundur lima kaki ketika itu para penonton yang berjumlah 30 orang menyaksikan dengan kekaguman mereka terdiri dari orang-orang pelbagai partai atau golongan ada yang sesat ada yang lurus ada mereka yang tahu atau kenal tong hong jiok kun berdua ada pula yang mengenali cio tiong siang ko tetapi mereka semua berdiam biar bagaimana mereka juri juga terhadap kedua siluman dari provinsi sia oosai itu yang terkenal keras tabiatnya heng hong lolos dari cekalan dengan ia mengeluarkan keringat dingin ia merasa lengannya itu sakit dan kaku ia jadi telan kenyataan dari liahainya musuh tapi pada parasnya ia tidak mengentarakan apa-apa bahkan ia lantas tertawa pula seperti biasanya jikalau aku tidak salah badai kamu siang ko ai timbul pula tabiat musuh menang sendiri ia kata rupanya diam diam takut orang itu nanti dapat merampas julukan kamu sebagai ahli pedang nomor satu di kolong langit ini Tian Hu Te et kiam benar bukan tapi julukan itu kamu menamakannya sendiri bukan didapat dari pertandingan atau pertarungan secara umum hui hang tiam ho at memang liah tetapi belum tentu itu dapat ditaruh di sebelah atas ilmu pedang partai besar di Tionggoan tong siang mendongkol sekali lebih lebih pasan tiaw sampai dia menggertak gigi jadi kau maksudkan di alah kok aik si yang tanyanya tegas heng hang mengangguk benar dia sahutnya si luman yang tua itu mengasih liat rumen sang si habis siapa si anak muda si giam yang di in busan si membinasakan jim cip ku di atanya pula heng hang tertawa dalam hal ini aku si orang si heng mengetahui lebih jelas daripada kamu si orang si giam dengan jie itu asal satu turunan maka juga ia berani menyebut diri sebagai Tian Hu agaknya tong siang mau percaya keterangan itu tanpa parasnya berubah jika yang tadi mempermainkan kami itu kalau bukan si orang jie ia tentulah si orang si giam itu heng hang tertawa berkaka kau terlalu mengagulkan diri katanya tanpa menjawab lantang rupanya kamu menganggap kecuali jie dan orang muda si giam itu lantas tak ada lain orang yang berani membentur kamu sekarang ini rimba perselatan telah diliputi angin dan mega karena banyak orang-orang koseng luar biasa yang buat banyak tahun mengumpatkan diri telah pada kembali ke dalam dunia siapa siapakah diantaranya yang tak lebih tangguh daripada kamu lihat umpama kamu bukanlah tandingan mereka berempat jangan disebut pula yang lain-lainnya kabarnya kedua orang si jie dan si giam itu telah berangkat pagi ini ke utara maka itu yang tadi mempermalukan kamu sebenarnya orang lain karena si orang leheng tidak melihat tegas sukar aku menentukannya ia lantai ngoceh seorang diri baru mengerti hui hang kiam hoat saja sudah berani menyebut diri tian he t e l t kiam tong siang dan pasan tiaw menengkol bukan main orang telah bicara putar balik tak lebih tak kurang untuk menghina mereka yang dilihat tak nyata hole ekong san suyaw itu makhluk apa kata siluman yang nomor dua sengit ia menyebutnya su l o empat jago tua menyadi suyaw empat siluman tidak dapat tidak kami nanti bertempur mereka itu orang shiheng jangan kau mengertak kami dengan segala omong gedeh kau ini siapa tidak puas dengan hui hang kiam ho at dari cinti yong seng ko ai dia boleh maju untuk mencoba coba heng hang mengimplang keseluruh tegalan mulutnya dicibirkan semua hadirin di bawah menara ini tak ada satu bukannya orang-orang pandai di jaman ini ia katanya ring jikalau mereka juri terhadap cinti yong siang ko ai tidak nanti mereka berani datang kemari sengaja si tukang berkelakar ini menyebut para penonton itu mereka itu mengerti di dalam hati mereka mengutuk orang jel ini yang dikatakan banyak tipu muslihatnya dengan terpaksa mereka menunyuki sikap jumawa tong siang menungkol sekali segala gentong arak dan kantong nasi dia berteriak di mulutmu mereka menyaji orang-orang pandai di ini jaman hayo siapa tidak puas dia boleh naik ke atas panggung habis berkata begitu toakai menarik tangannya jekai pasan tiaung dengan begitu dengan berbareng keduanya berada di atas zeong tai lantas panggung terbuat dari batu hijau tebal rata dan mengkilap kalau ditotok lantai itu bersuara nyaring sebaliknya cinti yang siang keai orang banyak lantas maju ke bawah panggung pasan tiaung menghunus pedangnya pedang itu bersuara dan bersinar seraya mengulapkan itu ia kata nyaring jikalau kamu tidak ungkulan siang siang kamu mundur supaya jangan kamu mencari malu sendiri dan merusak juga nama perguruan kamu banyak orang yang mukanya menjadi merah padam kecuali mereka yang berpihak pada kedua siluman begitulah tiga orang dari usia belum tiga puluh masing-masing lompat naik berbareng mereka semua bersenyatakan pedang lalu yang satu memberi hormat sambil berkata kami bertiga tiam tong seam kiam ingin memohon pengajaran dari palo osu pasan tiaung tertawa aku si tua pernah mendengar liahainya ilmu pedang tiam chong kiam maka hari ini dapatlah aku berkenalan dengan kamu ia berkata kamu mau maju berbareng bertiga apakah demikian aturan perguruan kamu merah mukanya orang tiam chong pe itu chong hiong namanya tetapi ia berkata kami tahu ilmu pedang kami tidak berarti kami pun tidak berani mengakui diri sebagai jago nomor satu tetapi karena barusan mendengar tong loosu bahwa di kepung beramai orang tidak dapat melawan hui hong kiam ho at sampai 10 jurus kami menyadi membesarkan yali memohon pengajaran pasantiau tertawa dingin jikalau begitu hunuslah pedang kamu katanya jumawa mendengar orang menyebut nama tiam chong sem kiam nonalan lantas ingat peristiwa di tanah lapang di kim ho di mana ingat telah mematahkan pedangnya sin kiam tiam chong pei maka pikirnya kalau ngak berada di sini pastilah itu akan menjadi menarik sekali ketika itu di atas panggung chong hiong bertiga sudah mengurung pasan ha itulah kurungan yang dinamakan kedudukan sem chai yakni tian te jin atau langit bumi dan manusia tong siang sendiri mundur ke pojok tong sem kiam lantas menyerang berbareng dari tiga arah pedang mereka berkelebatan sinarnya itulah jurus sem chai toat beng sem chai merampas jiwa tidak ada tempat untuk pasan tiaw berkelit pula sulit untuk ia menangkis berbareng akan tetapi dia tabah dia tidak kekurangan akal tepat saatnya tubuhnya mencela tinggi lewat di atasan ketiga gedang maka itu dengan hilangnya sasaran ketiga pedang bentrok satu dengan lain di lain pihak tidak menanti ia menginyak tanah jie koi sudah menghunus pedangnya dengan apa ia membabat untuk membalas menyerang itulah jurus hong siang lombu atau burung hong menandak burung lain menarik sinar pedang itu berkilauan dan anginnya meneru semenyak kekalahannya si go an liang di tangan l n tiam chong pei memperoleh kemajuan go an liang kalah dan pulang untuk mengadu kepada gurunya ia tidak mendapat mece bahkan ia ditegur gurunya ia dikatakan telah bercampuran dengan kaum sesat meski begitu seng guru menginsafi kemundurannya maka diam diam dia lantas memperhatikan dan meyakinkannya pula sekarang sem chai kiam dikirim turun gunung untuk mendengar gerak gerik rimba persilatan kebetulan ada urusan chintiong siang kai ini mereka ingin mencoba wihang kiam hoat tiga saudara itu kaget mendapatkan serangan serangan mereka gagal justru itu mereka pun diserang sebenarnya mereka sudah lompat mundur masing-masing tetapi pedangnya pasan tiaw terlebih cepat maka ujung pedang mereka kena dibikin sapat sepanjang sebutir beras tiga saudara itu menyedot hawa dingin tetapi mereka tidak suka menyerah ketika chiong hiong berseru berbareng mereka menyerang pula masing-masing mengarah jalan darah kio cheng hiyah dan chong bun terbangun alisnya jie koi melihat serangan itu dengan kaki kiri ia menggeser tubuh berbareng ia menikam ke alis chiong hiong ia mengerahkan tenaga latihannya beberapa puluh tahun di lengan kanannya ia menggunai tipu silat pek niyaw tiaw ho atau seratus burung menghadap burung hong suatu jurus lain dari hui hong tiam ho at hebat perlawanan pasan tiaw ini ketiga pedang lawan kena di babat kutung semua kutungannya terbang ke bawah menara yang diserang tiong hiong bertiga ialah buntungan yang ada pada gagangnya maka itu mereka merasai dada mereka sesak saking kaget dan malu beginilah kiranya ilmu pedang tiam chong pek kata pasan tiaw tertawa dingin belum tiga jurus sudah kalah sendirinya hari ini aku si orang tua tidak mau membuka larangan membunuh untuk sementara kamu diberi ampun cinti yang ke air tidak berkumis nampaknya usia mereka belum lebih dari 40 tahun tetapi pasan tiaw menyebut dirinya si orang tua loahu inilah sebab dia sebenarnya sudah berumur 60 lebih dengan mendongkol dan malu chong hiong bertiga lompat turun dari panggung akan ngeloyor turun gunung pasan tiaw berdiri tegak dengan pedang di tangan romannya jumawa ia menantikan gerak gerik orang banyak seng angin santer meniup tubuhnya tengah orang semua berdiam itu mendadak pedangnya pasan tiaw berbunyi terus jatuh ke panggung dia kaget juga semua orang lain tak terkecuali ayah pasan tiaw melengah kakaknya berlompat maju matanya dibuka lebar tadi itu angin bersiur santer membawa pasir terbang pedang kena tersampok dan jatuh semua tampak wajar cuma Jeku yang tahu sampokan itu keras kalau tidak tak nanti pedangnya terlepas ia merasakan telapakan tangannya sakit sampai tak bisa ia menyamber pedangnya itu siapakah si orang jel pasan tiaw berpikir ia menduga jelek cuma ia tak dapat melihat si jel itu ia tahu kalau orang tidak jel orang akan berterang naik di panggung ia heran sekali air mukanya pun berubah terpaksa ia membungkuk menyebut pedangnya setelah itu ia jadi tenang pulang ayah hang sok jel ia tertawa dan berkata titik cian tong lao koi kau lihat adikmu itu jangan jangan dia terkena angin jahat lihat angin begini keras hawanya begini dingin kau tahu angin jahat dapat membuat orang mati di tengah jalan maka baiklah kamu lekas pulang ke sarang kamu di gunung kia san kamu telah berusia tinggi inilah kamu mesti ketahui kematian kamu tidak lama lagi jangan kamu tetap membawa adat suka menang sendiri apakah artinya kemenangan kosong demikian sudah lama kamu tidak muncul dalam dunia keng bukankah itu disebabkan kamu khawatir nanti ada orang curi kitab kamu yang kamu sayangi seperti separuh jiwa kamu kitab itu memang justru ada yang arah hahaha nyaring suara tertawa itu sampai terdengar kumandangnya untuk sekejap parasnya cintiong siang koei menyadi pucat tapi lekas juga mereka menyadi tenang kembali hektometer kata toa koei keras siapakah yang berani pergi ke gunung kiesan di sana di lembah banci yang kok ada ancaman ancaman kematian tong siang ngomong dari hal yang benar mengenai lembahnya itu gurunya cintiong siang koei jalah koei elo jin dialah seorang aneh yang lain orang tak tahu asal usulnya dia menerima cintiong siang koei sebagai muridnya dan mengajari sebagian dari kitabnya kitab tai kong soe usia itu dia belum pernah mengembara dia meninggal dunia setelah kedua muridnya lulus mereka ini lantas pesiar sambil membawa bawa kitabnya yang cuma sebagian belum tiga tahun mereka berhasil mengalahkan banyak jago dari itu nama mereka menjadi terkenal mereka dimalui sementara itu mereka pun mendapat sahabat-sahabat dari kalangan sesat satu waktu selagi sinting siang koei menyebut nama guru mereka dan halnya kepandaian mereka berpokok pada kitab yang tinggal separuh itu lantas ada orang-orang yang niat mencuri kitab itu satu kali hampir kitab itu lenyap maka belakangan menuruti nasihat satu sahabat siang koei pulang ke gunungnya di mana mereka menyekap diri mereka lantas perkuat lembah ban siang koei itulah kejadian 40 tahun dulu lalu 20 tahun kemudian lembah itu meminta jiwanya beberapa orang yang mencoba masuk untuk mencuri kitab siapa lancang masuk dia terjebak dia menyadi kurban perangkap itu diatur oleh siang koei sendiri yang memperoleh ajaran dari kitab pusakanya itu mereka merasa syukur sampai sebegitu jauh mereka berhasil melindungi kitab itu selama 40 tahun siang koei cuma menerima 5 orang murid bersama anak istri mereka serta hamba-hambanya jumlah mereka tak lebih daripada 60 orang aturannya pun keras sekali cuma sebab pandangannya cupat yaitu mereka suka mengeloni pihak sendiri lantaran aturan keras itu 5 murid suka melakukan sesuatu secara mencuri karenanya siang koei tidak tahu keburukannya murid-murid itu sedang orang luar yang tahu tabiat mereka tidak ada yang berani datang mengadu kali ini siang koei turun gunung cita-citanya ialah untuk merebut gelala rantian he-e-t-e-t-e-t-kyam ayah hangsock tidak ketahui semua maksudnya cinti yang koei tetapi karena dia cerdas dan jenaka dia dapat menyayili kedua siluman hingga hati mereka itu menyadi panas mendengar tongs yang membangge lembahnya dia tertawa pula dan berkata kau terlalu jumawa liptatlah selama tempoh satu tahun aku si orang shiheng nanti mendatangi lembah kamu untuk jalan-jalan barisan semacam kepunyaan kamu itu bisa bikin apa atas diriku yang dinamakan barisan itu jalahtin atau perangkapnya cintiong siang koai nama barisan itu yaitu tai kong tin siye atau tin kiang tai kong tong siang tertawa baik baik nanti kita bertemu pula dalam ban siang kok katanya barusan barusan menyebut halnya koai ciu si seng berangkat hari ini ke utara adakah itu benar heng hang mengangguk jikalau begitu kami juga mau pergi ke utara kata tong siang lantas dia mengawasi semua orang dia tertawa dia kata pula sekarang aku percaya sudah tidak ada orang yang berani mengatakan hui hang kiam ho bukannya ilmu pedang paling luar biasa di kolong langit ini habis mengucap begitu kedua siluman menyimpan pedang mereka terus mereka lompat turun dari panggung mereka melompati kepala orang banyak terus mereka lari turun gunung di antara sinar matahari hari terlihatlah baju mereka berkilauan di antara banyak orang itu ada seorang yang bertubuh besar yang alisnya gomplok sembari madapi kedua siluman dia tertawa dingin dia berludah seraya berkata kedua siluman itu sangat jumawa coba bukanya aku tak ingin menanam permusuhan suka aku mencoba menempur mereka tadi pedangnya siluman itu jatuh entah apa sebabnya menanam menanam